Heavenly Jewel Cheng Season 29, Racun Tanpa Obat Penyihir kecil mengerutkan bibirnya, terlihat sangat imut dan mengemaskan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka hampir mati di tangannya, mungkin anggota tim pertempuran V.I. Lee akan tergoda. Niat baik tidak dihargai. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi. Jika Anda semua ingin membantunya, itu tidak akan sulit. Perlahan masukkan energi surgawi ke telapak tangannya. Zou Waking itu, Anda perlu menggunakan roh Anda sendiri untuk mengaktifkan skill devor Anda, dan menyerap sebagian energi surgawi ke dalam tubuh Anda untuk memeliharanya. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih baik. Setelah mengatakan itu, penyihir kecil membuat wajah lucu pada mereka semua sebelum berbalik dan pergi. Ye Pau Pau berkata, bisakah kita mempercayai kata-kata gadis kecil itu? Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, sebelumnya, ketika dia mencari Waking, dia sepertinya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Mari kita berhati-hati dan mengujinya perlahan. Biarkan aku yang melakukannya. Xiao Yan dan Mabuk Bau masing-masing memegang salah satu telapak tangan Zou Waking, dan Lintiano menyatukan kedua telapak tangannya dengan telapak tangan Zou Waking, dengan hati-hati memasukkan energi surgawi ke dalam tubuhnya. Sebelumnya, Zou Waking secara alami mendengar kata-kata penyihir kecil, dan mati rasa di tubuhnya tidak mempengaruhi otaknya. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berhasil, dia tahu bahwa D4 skill-nya akan mampu melakukannya. Sebenarnya, penyihir kecil tidak berbohong. Pada awalnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi saat Lintiano memasukkan energi langitnya, lengan Zou Waking mulai merasakan sesuatu, dan saat berikutnya, keahlian melahapnya mulai berpengaruh. Lintiano merasakan dua kekuatan hisap yang lemah dari telapak tangan Zou Waking, menyerap energi langitnya sendiri. Pada titik ini, tubuh Zou Waking sangat lemah, dan skill D4 tidak cepat. Bersamaan dengan D4, energi surgawi Lintiano pertama kali menyulut titik akupuntur kematian klavikula Zou Waking, dan dua pusaran air energi lemah terbentuk. Baru pada saat itulah Zou Waking menyadari bahwa dia sangat lemah sehingga semua pusaran energi titik akupuntur kematiannya berhenti berputar. Tentu saja, penyihir kecil tidak tahu bahwa Zou Waking sedang mengolah teknik dewa abadi, tetapi terhadap misteri keterampilan melahap, hanya sekte iblis surgawi yang tahu. Saat energi surgawi terus memelihara tubuhnya, indranya perlahan kembali ke tubuhnya. Akhirnya, titik akupuntur kematian terakhir yang dia tembus juga mulai beredar. Akhirnya, Zou Waking akhirnya bisa berbicara. Itu sangat menyakitkan. Zou Waking berteriak. Dia hampir menyesal menggunakan energi surgawinya untuk menyembuhkan tubuhnya, karena rasa sakit yang hebat dia hampir pingsan. Saat titik akupuntur kematiannya, pusaran energi, pusaran air energi, pusaran energi, dia bisa dengan jelas melihat keadaan tubuhnya saat ini. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai mengerikan. Meridiannya, setidaknya 30% dari meridiannya, dan 70% sisanya. Tidak heran sangguan Longyin berkata bahwa dia telah menghabiskan banyak energinya. Energi surgawi, energi surgawi-energi surgawi, dan energi surgawi, energi surgawi-energi surgawi-energi surgawi, energi surgawi-keterampilan energi surgawi, energi surgawi-surga-surgawi. Ketika dia menggunakan keterampilan petir Dewa Iblis kegelapan, dia tidak sengaja menggunakan pengait di kaki kanannya agar terlihat keren, tetapi dia tidak punya pilihan. Lagi pula, di sekujur tubuhnya, hanya kaki kanannya yang paling kuat dan tangguh. Ketika Zhou Wei King menggunakan Dark Demon God Lightning, dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Petir Dewa Iblis kegelapan hampir secara instan menyedot semua energi surgawi yang tersisa di tubuhnya, dan pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi mumi. Energi masif bergerak dengan cara yang sangat tidak stabil di dalam tubuhnya. Zhou Wei King segera mengendalikannya untuk memasukkan kaki kanannya, dan baru setelah itu dia berhasil menggunakan skill tersebut. Petir Dewa Iblis kegelapan terlalu menakutkan, tidak hanya melukai musuh, tetapi juga melukai dirinya sendiri. Meskipun Petir Dewa Iblis kegelapan yang dia lepaskan dengan tingkat kultivasi 3 permata tidak begitu kuat, itu masih bisa menyebabkan luka serius pada tubuhnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan dari skill fusion atribut 3 kali ini. Hari ini, alasan mengapa Zhou Wei King mampu mengalahkan Saint Little Demon bisa dikatakan karena dia telah melepaskan semua potensinya, menggunakan hampir setiap skill yang dia miliki. Selain itu, dua keterampilan yang paling penting sebenarnya adalah atribut Iblis. Jika bukan karena skill D4 yang telah melahap beberapa energi surgawi Saint Little Demon di awal, Zhou Wei King akan dapat menggunakannya untuk mendukung beberapa skill pertamanya. Menjelang akhir, bagaimana dia bisa memiliki energi surgawi yang cukup untuk menggunakan Silver Emperor Spatial Rain atau Dark Demon God Lightning. Adapun Dark Demon God Lightning, itulah kunci kemenangan terakhirnya. Dengan tingkat kultifasi Saint Little Demon, meskipun dia telah diserang oleh penundaan Absolute Zhou Wei King, selama dia memiliki cukup waktu untuk pulih, membunuh Zhou Wei King akan semudah mengangkat satu jari. Dapat dikatakan bahwa dalam pertarungan ini, Zhou Wei King telah memegang kendali penuh dari awal hingga akhir, sarafnya tegang. Pada akhirnya, dia menggunakan Dark Demon God Lightning yang aneh untuk membuatnya pingsan, dan baru kemudian dia menang. Tentu saja, hanya Zhou Wei King sendiri yang tahu betapa berbahayanya hal itu. Jika mereka harus melakukannya lagi, dia tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan Saint Little Demon. Sebenarnya, sejak awal, ketika Zhou Wei King menghadapi Saint Little Demon, dia tidak pernah menyangka akan menang. Jika sebelum Sangguan Bing Er pergi, meskipun dia ingin mendapatkan sesuatu di turnamen Manik Surgawi ini, dia tidak akan menggunakan semua kartu trufnya untuk berjuang demi kemenangan. Namun, Sangguan Bing Er telah dibawa pergi oleh Sangguan Tianyu, dan dia ingin membuktikan kepada Sangguan Tianyu bahwa dia berhak menikahi Sangguan Bing Er. Dalam hal ini, dia harus menunjukkan kemampuannya dalam turnamen Manik Surgawi ini. Tidak hanya harus melakukan yang terbaik untuk masuk empat besar, ia juga harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa pertanyaan, menghadapi salah satu dari empat tim pertempuran unggulan, tim pertempuran Dandun adalah tempat terbaik baginya untuk menunjukkan kemampuannya. Setelah pertarungan dengan Sang Little Demon ini, bahkan jika dia tidak tampil baik di sisa turnamen, itu sudah cukup. Karena itu, dia segera menggunakan perubahan iblis. Rencana awal Zou Wei King adalah bertahan selama mungkin, mencoba yang terbaik untuk menekan setan kecil Sang. Begitu dia menyadari dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia akan mengaku kalah. Selain itu, strategi yang dia diskusikan dengan teman-temannya sebelumnya juga benar. Namun, tekanan yang diberikan Sang Little Demon terlalu besar, terutama Holy Flames of Light yang menutupi seluruh panggung, hampir membunuh Zou Wei King seketika. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, mungkin dia tidak akan bisa melihat sangguan Bing Er lagi. Dalam keadaan seperti itu, potensi Zou Wei King telah dilepaskan sepenuhnya, dan dia benar-benar berhasil mengalahkan Sang Little Demon. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dia duga. Lebih dari 30 persen meridiannya telah hancur, dan sisanya benar-benar terkoyak. Bagaimana mungkin dia bisa merasa nyaman tentang itu? Mati rasa telah hilang. Selain kepalanya yang masih utuh, tidak ada yang berbeda dengan tubuhnya. Cara seluruh tubuhnya berkedut tidak jauh berbeda dengan gemetar Sang Little Demon. Wei King, bagaimana perasaanmu? Lin Tiano bertanya dengan sungguh-sungguh. Zou Wei King sangat kesakitan sehingga seluruh tubuhnya bermandikan keringat dingin. Sialan, aku akan mencoba untuk tidak menggunakan skill ini di masa depan, itu sangat menyakitkan. Anda hampir menjatuhkan saya. Saya tidak tahan lagi. Krou menundukkan kepalanya, wajahnya penuh kebahagiaan saat dia berkata, Wei King, sebelum aku menjatuhkanmu, aku harus memberitahumu bahwa kami kaya. Hahaha, saat dia tertawa, dia menamparnya. Zou Wei King bahkan tidak bersuara sebelum dia pingsan di pelukan Lin Tiano. Mendapat banyak uang. Baru pada saat itulah semua orang mengingat taruhan hari ini. Dengan keras, Ye Pau-Pau melompat, kepalanya membentur langit-langit ruang tunggu. Namun, dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Pa, 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 dia memberikan empat tamparan keras di wajahnya. Aku babi. Saat dia mencambuk dirinya sendiri, Ye Pau-Pau menginjak kakinya. Bukan hanya dia, selain Krou, semua orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Di antara semua anggota tim pertempuran Fae Lee, Krou adalah yang termiskin. Setelah memenangkan begitu banyak putaran, dia hanya berhasil menghemat 30 ribu koin emas. Namun, dalam pertarungan barusan, hanya dia dan Zou Wei King yang mempertaruhkan semua uang mereka, dan sisanya hanya mempertaruhkan 10 ribu koin emas demi itu. Saat ini, setelah mereka benar-benar memenangkan kompetisi, pengingat Krou mengingatkan semua orang bahwa pembayaran untuk kompetisi ini adalah 1 banding 100. Artinya, masing-masing dari mereka telah memenangkan 1 juta koin emas. Tentu saja, memenangkan uang adalah hal yang baik, tetapi masalahnya adalah terlalu sedikit. Alasan mengapa Ye Pau-Pau begitu bersemangat, sampai-sampai kepalanya bengkak, adalah karena dia berpikir bahwa jika dia mempertaruhkan semua 1,2 juta koin emasnya, setelah pertarungan hari ini, mungkin seluruh keluarganya tidak akan menjadi kaya. Seperti dia, itu lebih dari 100 juta koin emas. Bahkan di kekaisaran Zongtian, itu adalah jumlah yang sangat besar. Lagi pula, untuk keluarga biasa, pengeluaran tahunan mereka tidak lebih dari selusin koin emas. Konsep seperti apa 100 juta koin emas itu? Itu cukup untuk membeli beberapa gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Berpikir sampai titik ini, bagaimana mungkin Ye Pau-Pau tidak dipenuhi dengan penyesalan. Dengan kemenangan pertarungan, Krow, yang telah bertaruh 30 ribu koin emas, berubah dari orang termiskin menjadi orang terkaya kedua di seluruh tim, kedua setelah Zhou Wei King. Yang paling menakutkan masih Zhou Wei King, yang telah mempertaruhkan 1 juta koin emas. Artinya, dia sekarang menjadi miliarder sejati. Tatapan semua orang tertuju pada Zhou Wei King pada saat yang bersamaan. Pada titik ini, mata mereka bersinar dengan lampu hijau. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei King pingsan, mungkin seluruh rumah peristirahatan tim pertempuran Feili akan menjadi lebih hidup. Saat semua orang merasa tertekan karena mereka tidak bertaruh terlalu banyak, tiba-tiba, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka melihat bahwa di bawah kepemimpinan Sangguan Longin, anggota tim pertempuran Dandun telah tiba di rumah peristirahatan mereka. Mereka bahkan membawa San Little Demon yang terluka parah. Hati anggota tim pertempuran Feili menegang. Lin Piano maju selangkah, berdiri di depan teman-temannya, berkata dengan sungguh-sungguh, pertarungan sudah berakhir, apa yang kalian semua inginkan. Pada saat itu, atmosfer di udara membeku. Dari dua anggota teratas tim pertempuran Dandun, satu tewas, yang lainnya terluka parah. Di mata tim pertempuran Feili, tidak ada kata mundur. Bab 282. Tim pertempuran Feili dan tim pertempuran Dandun saling berhadapan di pintu masuk rumah peristirahatan. Pada titik ini, tim pertempuran Feili benar-benar tidak takut pada lawan mereka. Di pihak tim pertempuran Dandun, dari dua pembangkit tenaga enam permata mereka, satu mati, yang lain terluka parah, dan mereka tidak lagi bisa bertarung. Adapun tim pertempuran Feili, mereka dipimpin oleh Lin Tianou, dengan Xiao Yan dan Bao Mabuk yang belum bertarung, keduanya berada di tahap lima permata. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Sangguan Longyin berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua tidak perlu gugup. Mereka tidak di sini untuk balas dendam. Siapakah Sangguan Longyin? Dia adalah master istana dari istana penyimpanan keterampilan Kekaisaran Song Tian, dan bahkan di Kekaisaran Song Tian, dia adalah salah satu orang paling kuat di dunia. Dengan kata-katanya, itu berarti kedua belah pihak tidak akan bertarung. Pada titik ini, anggota tim pertempuran Feili juga memperhatikan bahwa anggota tim pertempuran Dandun yang tersisa memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. San Little Demon, yang dibawa oleh mereka, masih gemetar hebat. Lin Tianou membungkus sedikit ke arah Sangguan Longyin, berkata, Salam, Senior Sangguan. Karena Anda mengatakan bahwa anggota tim pertempuran Dandun tidak memiliki niat buruk, apa itu? Kedua belah pihak baru saja melakukan pertempuran besar, dan salah satu dari mereka bahkan meninggal. Bagaimana mungkin mereka berada di sini untuk menyelesaikan dendam mereka? Tatapan Sangguan Longyin beralih ke San Little Demon, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, baru saja, saya memeriksa kondisi San Little Demon. Dia terpukul oleh skill Zou Wei King, tapi aku tidak tahu apa itu. Begitu Sangguan Longyin mengatakan itu, semua anggota tim pertempuran Fei Li mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang seperti apa Sangguan Longyin itu? Belum lagi kekuatan panggung Raja Langitnya, dia adalah master istana dari Istana Penyimpanan Keterampilan, yang bertanggung jawab atas penyimpanan keterampilan. Namun, bahkan dia tidak tahu skill apa itu, sungguh tak terbayangkan. Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. Apa serangan terakhir Zou Wei King? Saat ini, Zou Wei King masih tidak sadarkan diri, dan tentu saja tidak bisa memberi mereka jawaban. Sangguan Longyin berkata, San Little Demon diserang oleh keterampilan Zou Wei King. Di permukaan, sepertinya itu adalah kombinasi dari keterampilan atribut kegelapan, iblis, dan petir. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, saya menemukan bahwa bukan hanya tiga jenis energi yang telah menyerang tubuh San Little Demon. Setan kecil Sen. Tiga racun mematikan. Lin Tianou biasanya tenang, tetapi pada saat ini, minatnya meningkat. Sangguan Longyin menganggup dan berkata, energi apapun, ketika bersentuhan dengan tubuh manusia dan menghasilkan reaksi yang merugikan, itu akan membentuk tingkat racun tertentu. Sederhananya, jika tubuh kita terbakar sampai tingkat tertentu, maka kita akan menderita racun api. Secara umum, keterampilan Master Bet Surgawi sangat langsung. Mereka akan menghancurkan atau diblokir. Ini adalah pertama kalinya saya melihat sesuatu seperti ini diubah menjadi racun. Setelah serangan terakhir Zou Wei King dilemahkan oleh San Little Demon, kekuatannya berkurang banyak, dan dia mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan penuh dari skill ini. Kalau tidak, setan kecil Sen pasti sudah lama mati. Dan sekarang, situasi seperti itu telah terjadi. Tubuh San Little Demon terkorosi oleh Evil Poison, Dark Poison, dan Thunderstorm Poison. Meskipun mereka tidak akan mati untuk sementara waktu, mereka akan tetap mati setelah sekian lama. Lebih penting lagi, ketiga racun ini tidak ada dengan sendirinya. Sebaliknya, mereka saling melengkapi dan terjerat satu sama lain. Baru saja, saya mencoba menggunakan energi surgawi untuk membantunya mengeluarkan racun. Namun, saya hanya mengujinya sedikit sebelum menghilangkan ide tersebut. Bahkan jika energi surgawi dao saya dimasukkan ke dalam tubuh San Little Demon, akan ada reaksi langsung. Tidak hanya saya tidak bisa memaksa racun keluar, itu malah akan menyebabkan racun itu merenggut nyawanya. Ini adalah racun tanpa penawar. Saat dia berbicara sampai saat itu, Sangguan Longin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, agar lebih sombong, di seluruh daratan, untuk racun yang tidak dapat saya sembuhkan, paling banyak dua atau tiga orang memiliki kesempatan untuk mencobanya. Mungkin bahkan jika penguasa gunung salju surgawi ada di sini, dengan atribut ilahinya, dia mungkin tidak dapat menyembuhkan racun ini. Lebih jauh lagi, jika San Little Demon mati karena racun, bahkan skill kebangkitan pun tidak akan berguna. Mendengar kata-kata Sangguan Longin, semua orang menarik napas dingin. Begitu ganas. Lin Tianou berkata, kalau begitu, apa maksudmu? Sangguan Longin berkata dengan pasif, San Little Demon lahir di neraka merah darah, dan merupakan putri dari seorang teman lama saya. Sebagai rasa terima kasih, saya membawanya ke sini. Seperti kata pepatah, orang yang membuka ikatan bel adalah orang yang mengikat bel. Hanya Zhou Wei King sendiri yang memiliki kemampuan untuk menghilangkan racun ini. Mabuk Bao berkata dengan rasa ingin tahu, Sangguan Senior, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa itu adalah racun tanpa penawar? Sangguan Longin berkata dengan sabar, ini memang racun tanpa penawar. Namun, inti masalahnya adalah racun itu dilepaskan oleh Zhou Wei King. Saya telah mengamati pertarungan antara dia dan San Little Demon, dan saya yakin bahwa skill tiga atribut yang dia gunakan pada akhirnya tidak disimpan. Itu karena dengan tingkat kultivasi tiga permata, tidak mungkin baginya untuk menggunakan keterampilan seperti itu. Dengan demikian, hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Skill yang dia gunakan barusan adalah skill bawaannya. Keterampilan bawaan. Mendengar kata-kata itu, tidak peduli tim pertempuran Feli atau tim pertempuran Dandun, semua orang mulai. Sangguan Longin melanjutkan, kalian semua harus tahu bahwa keterampilan yang digunakan binatang surgawi adalah keterampilan bawaan mereka. Mereka tidak perlu melalui penyimpanan keterampilan apapun. Namun, di antara kita manusia, ada beberapa individu unik yang memiliki skill bawaan. Misalnya, Demonic Changstead dari Demonic Jewel Masters dapat dianggap sebagai jenis skill bawaan. Keterampilan bawaan Zhou Wei King adalah yang paling kuat yang pernah saya lihat. Selanjutnya, itu berasal dari garis keturunannya. Meskipun racun ini dapat menyebabkan orang lain tidak berdaya melawannya, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk menetralisirnya. Selama dia menggunakan skill Defor untuk menyedot racun, tidak hanya tidak akan membahayakan tubuhnya, itu bahkan akan membantunya pulih. Lin Tianou melihat ekspresi aneh di wajah anggota tim pertempuran Dandun, sebelum kembali ke sangguan Longyin dan berkata, jadi, senior berharap Wei King akan menyelamatkan setan kecil Sen ini. Namun, jika saya ingat dengan benar, menurut aturan turnamen Manik Surgawi, hidup dan mati tidak diperbolehkan di atas panggung, dan itu semua tergantung pada kemampuan masing-masing. Kami tidak berkewajiban untuk melakukannya. Terlebih lagi, barusan, dari tindakan Sen Little Demon, dia telah mencoba membunuh Wei King lebih dari sekali. Saya khawatir masalah ini tidak akan mudah ditangani. Setelah membunuh Han Bing, mereka telah sangat menyinggung tim pertempuran Dandun, dan menambahkan setan kecil Sen lainnya ke persamaan tidak akan menyperburuk keadaan. Selain itu, jika mereka menyelamatkan Sen Little Demon, mereka tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menggigit tangan yang memberinya makan, dan Blood Red Hell tidak akan memiliki perasaan yang baik terhadap mereka. Dalam keadaan seperti itu, mengapa mereka harus menyelamatkannya? Lan Feng, yang sebelumnya bertarung dengan Lin Tianou, berkata dengan mendesak, selama Anda bersedia menyelamatkan pemimpin kami, kami tidak akan membalas dendam kepada Anda di luar turnamen. Lin Tianou meliriknya, berkata dengan pasif, bisakah kamu membuat keputusan? Bisakah kata-kata Anda mewakili neraka merah darah? Lan Feng langsung kehilangan kata-kata, wajahnya memerah. Pada titik ini, tubuh Sen Little Demon bergetar lebih hebat lagi. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Semua anggota tim pertempuran Dandun menatapnya, mata mereka dipenuhi kekhawatiran. Namun, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di seluruh tim pertempuran Dandun, hanya setan kecil Sen dan Han Bing yang berhubungan langsung dengan neraka merah darah. Mereka semua murid luar, jauh dari inti. Bagaimana mereka bisa membuat keputusan? Namun, mereka yakin jika Sen Little Demon mati, ketika mereka kembali, hidup mereka tidak akan mudah. Sangguan Long Yin menghela nafas dan berkata, baiklah, karena lelaki tua ini sudah berbicara. Mari selesaikan apa yang kita mulai. Mereka mungkin tidak dapat membuat keputusan, tetapi bagaimana dengan orang tua ini yang menjamin mereka. Menghadapi tekanan sangguan Long Yin, Lin Tiano sama sekali tidak takut. Bukan budak atau sombong, dia bertanya, bagaimana senior ingin menjamin mereka. Sangguan Long Yin berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan menjamin mereka. Selama Zhou Weiking menyelamatkan iblis kecil Sen, masalah kematian Han Bing hari ini dan kemenanganmu atas tim pertempuran Dandun akan dilupakan. Jika keluarga neraka merah darah membahayakan, mereka akan melawan kekaisaran Song Tian kita. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, bukan? Mendengar kata-kata sangguhan Long Yin, anggota tim pertempuran Fei Li santai. Lagi pula, mereka hanyalah beberapa siswa Akademi Fei Li Heavenly Bet, bagaimana mungkin mereka bersedia menyinggung neraka merah darah. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak mampu disinggung oleh kekaisaran Fei Li. Hari ini, dengan sangguhan Long Yin menjamin mereka, itu setara dengan kekaisaran Song Tian atau bahkan istana hamparan surga yang menjamin mereka. Mereka tidak perlu khawatir tentang pembalasan lebih lanjut dari neraka merah darah. Ini adalah hal baik yang tidak mereka duga. Lin Tiano juga menghela nafas lega. Tepat ketika dia akan setuju, sangguhan Long Yin tiba-tiba berkata, untuk memberi kompensasi kepada Zhou Wei King, Anda bisa memberikan ini padanya untuk diminum. Saat dia mengatakan itu, sebuah botol batu giok muncul di tangannya, dan dia memberikannya kepada Lin Tiano. Lin Tiano menerima botol batu giok, dan sangguhan Long Yin berkata, botol batu giok ini berisi jus buah suci naga langit, benda penyembuhan legendaris. Ini akan sangat membantu cedera Zhou Wei King saat ini. Setelah mengkonsumsinya, mungkin dia akan bisa melanjutkan pertarungan di ronde selanjutnya, dan memiliki energi untuk menyembuhkan Little Demon. Pada saat yang sama, saya dapat membuat keputusan untuk mengizinkan setiap anggota tim pertempuran Fei Li datang ke istana penyimpanan keterampilan kerajaan Zhong Tian kapan saja untuk menyimpan keterampilan secara gratis. Mendengar kata-kata sangguhan Long Yin, anggota tim pertempuran Fei Li tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kebahagiaan datang terlalu cepat, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa sangguhan Long Yin akan benar-benar membuat janji seperti itu. Hanya Lin Tiano yang mampu mempertahankan ketenangannya. Sangguhan Long Yin ini baru saja memberi mereka terlalu banyak manfaat. Dengan dia menjamin tim pertempuran Dandun, bagaimana mungkin dia bisa menolak? Mengapa dia harus memberi mereka begitu banyak manfaat? Lin Tiano adalah orang yang tenang dan mantap, tapi bukan berarti dia bodoh. Bagaimanapun, ketenangan seringkali membawa kebijaksanaan. Memikirkannya, dia menyadari bahwa ini jelas merupakan upaya untuk memenangkan hati mereka. Tentu saja, itu bukan untuk memenangkan hati mereka, tetapi untuk memenangkan hati Zhou Wei King. Bab 283 Memikirkan hal itu, Lin Tianao tersenyum. Ini jelas bukan hal yang buruk. Tidak masalah jika Kekaisaran Fei Li dan Kekaisaran Zong Tian memiliki hubungan yang baik, atau Zhou Wei King memiliki hubungan yang baik dengan istana hamparan surga, itu pasti bermanfaat bagi mereka. Dia adalah pengikut Zhou Wei King, dan tentu saja harus memikirkan Zhou Wei King. Hari ini, tampilan bakat Zhou Wei King terlalu mengejutkan. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan menjadi yang pertama dihancurkan oleh angin. Dia sudah mengerti bahwa Zhou Wei King telah melakukannya untuk sangguan Bing Er, tapi tanpa dukungan yang kuat, dengan bakatnya, akan mudah baginya untuk mati muda. Di dunia ini, tidak ada kekurangan jenius, tetapi mereka yang dapat tumbuh secara maksimal hanya sedikit dan jarang. Saat dia berpikir sampai saat itu, Lin Tianao membungku dalam-dalam ke arah sangguan Longin, berkata, Terima kasih sangguan senior atas perhatian Anda. Cedera Wei King sangat serius, dan saya harus menyusahkan Anda untuk membantu menstabilkan cedera Shen Little Demon terlebih dahulu. Kami akan menggunakan jus buah suci naga langit Anda untuk menyembuhkannya terlebih dahulu, sebelum membantu Lady Shen. Bagaimana menurut Anda? Sangguan Longin adalah pria yang berpengalaman, dan dia secara alami dapat mengatakan bahwa Lin Tianao telah menerima tawarannya. Dia tersenyum tipis, menganggup ke arahnya, kesannya tentang pemuda yang tenang dan mantap ini tumbuh. Menjepit hidungnya, dia memberi Zhou Wei King jus buah suci naga langit, dan sebelum Lin Tianao bisa melakukan apapun, sangguan Longin sudah berjalan mendekat. Sebenarnya, bahkan jika dia ingin membantu menstabilkan luka Shen Little Demon, dia tidak akan mampu melakukannya. Racun campuran Dark Demon God Lightning terlalu kuat, dan sekali disentuh, itu akan segera menyala. Selain itu, dia awalnya ingin Zhou Wei King berhutang budi padanya. Sangguan Longin tiba di depan Zhou Wei King, tangannya menyentuh ringan saat mendarat di tubuh Zhou Wei King. Tangannya yang dipenuhi dengan energi surgawi dao seperti batu giyok, seolah-olah dia sedang memainkan pipa saat mereka menyapu tubuh Zhou Wei King. Di bawah bimbingan energi surgawi dao miliknya, jus buah suci naga surgawi dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Zhou Wei King. Selama proses ini, sangguan Longin diam-diam terkejut. Sebelumnya di atas panggung, dia telah memeriksa tubuh Zhou Wei King dan menemukan bahwa Zhou Wei King terluka parah. Namun, ketika dia bersentuhan dengan tubuh Zhou Wei King lagi, dia terkejut menemukan bahwa meridian Zhou Wei King sudah mulai memperbaiki diri. Kecepatan pemulihannya masih kurang memuaskan. Bahkan master manik surgawi Zhong Rilem mungkin tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri seperti itu. Hanya orang-orang seperti mereka yang telah memahami dao surgawi yang dapat memiliki kemampuan penyembuhan diri seperti itu. Sungguh bakat yang luar biasa. Sangguan Longin diam-diam memuji. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di permukaan. Setelah beberapa saat, jus buah suci naga langit telah mengalir melalui meridian Zhou Wei King dan aroma samar mulai terpancar dari tubuh Zhou Wei King. Cairan putih mengepul merembes keluar dari pori-porinya dan napasnya menjadi lebih teratur. Buah suci naga langit adalah harta yang sangat langka dan itu adalah salah satu bahan dalam gulungan peralatan konsolidasi yang digunakan untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa. Buah suci naga langit tumbuh di lingkungan yang sangat istimewa. Naga sangat langka di daratan tanpa batas dan mereka hanya akan muncul di pegunungan dan danau yang dalam. Seekor naga dewasa setidaknya sebanding dengan pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Namun, mereka biasanya hidup sendiri dan jarang memasuki dunia manusia. Karena itu, mereka tidak terlalu mengancam manusia. Namun, bagi manusia, setiap naga adalah harta yang langka. Ras naga memiliki kebiasaan mengumpulkan permata dan mudah menemukan kekayaan dalam jumlah besar di gua mereka. Tidak hanya itu, tubuh naga itu juga merupakan harta karun. Sisik naga bisa digunakan untuk membuat baju besi dan darah naga adalah salah satu bahan terbaik untuk membuat tinta konsolidasi. Tulang naga digiling menjadi bubuk dan juga bagus untuk membuat tinta konsolidasi. Kristal naga adalah inti surgawi berkualitas tinggi, dan seluruh tubuh mereka dapat dikatakan sebagai harta karun. Lingkungan pertumbuhan buah suci naga langit terkait erat dengan ras naga. Itu harus tumbuh di gua naga, dan air liur naga akan menetes ke tanah. Hanya setelah ratusan tahun buah suci naga surgawi akan tumbuh. Itu adalah harta penyembuhan, dan juga memiliki efek memperkuat fisik seseorang. Jika orang biasa meminum jus buah suci naga langit, selama mereka berusia di bawah 30 tahun, hanya setetes saja sudah cukup untuk membangkitkan permata surgawi mereka, dan mereka setidaknya akan menjadi master permata fisik atau elemental. Sedangkan untuk Heavenly Bad Master, ia juga mampu menyembuhkan sebagian besar luka, terutama luka fisik. Dengan bantuan jus buah suci naga langit, kemampuan pemulihan Zhou Wei Qing yang sudah kuat diaktifkan sepenuhnya, dan meridiannya sembuh dengan cepat. Pada saat Sangguan Longyin berhenti, energi langitnya sudah dapat beredar dengan sendirinya. Berdiri di samping Zhou Wei Qing, Sangguan Longyin memiliki ekspresi serius di wajahnya, bahkan mungkin sedikit ragu, tetapi dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Sangguan senior, pemimpin tidak akan berhasil. Hanya ketika salah satu anggota tim pertempuran dan dun berteriak dengan mendesak, Sangguan Longyin terbangun dengan kaget. Telapak tangan ditekan dengan lembut ke dahi Zhou Wei Qing, dan tubuh Zhou Wei Qing sedikit bergetar, dan dia perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Sangguan Longyin di depannya, Zhou Wei Qing mulai sejenak, sebelum merasakan perubahan pada tubuhnya. Meskipun seluruh tubuhnya masih kesakitan, itu jauh lebih ringan daripada rasa sakit yang tak tertahankan yang dia rasakan sebelum pingsan. Terutama dengan pusaran energi di 14 titik akupuntur kematiannya, dia mampu menyerap energi surgawi dari dunia luar untuk mengisi dirinya sendiri, menyehatkan tubuhnya, dan meridiannya juga sembuh dengan cepat. Terima kasih, senior karena telah menyembuhkanku. Dengan kecerdasan Zhou Wei Qing, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sangguan Longyin mengangguk ke arahnya, tidak menyembunyikan kekagumannya pada Zhou Wei Qing. Lin Tianou berjalan ke sisi Zhou Wei Qing, dan dengan suara rendah, dia memberitahunya tentang jaminan Sangguan Longyin. Zhou Wei Qing bertukar pandang dengannya, dan melihat Lin Tianou mengangguk ke arahnya, dia mengerti bahwa teman-temannya tidak keberatan menyelamatkan Shen Little Demon. Karena senior telah menjaminnya, kita tidak perlu khawatir. Namun, apakah saya dapat menyelamatkan Nona Shen atau tidak, saya tidak memiliki kepercayaan apapun. Keterampilan yang saya gunakan hari ini, ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya, biarkan saya mencoba. Sangguan Longyin mengangguk dan berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tidak ada cara lain. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan melambai ke seluruh anggota tim pertempuran Dandun. Meskipun hati mereka dipenuhi permusuhan terhadap tim pertempuran Fei Li, masalah ini menyangkut hidup dan mati Shen Little Demon, dan mereka tidak berani menunda dengan cepat membawanya ke rumah peristirahatan. Rumah peristirahatan yang awalnya luas tiba-tiba tampak sedikit sempit. Melihat wajah pucat Shen Little Demon, seluruh tubuhnya bersinar dengan tiga warna berbeda, dan gemetar hebat, Zoe King tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Tentu saja, perasaan ini bukan karena penampilan Shen Little Demon, tetapi karena skill petir Dewa Iblis kegelapan. Meskipun dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakannya di masa depan, tetapi terhadap kekuatan skill ini, hatinya dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Jika dia benar-benar bisa menguasai skill tiga atribut Fusion ini, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pencegah yang hebat bagi lawan manapun dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Saat dia memikirkan itu, Zoe King merenung sejenak sebelum berkata, letakkan dia di tanah. Anggota tim pertempuran dan Dun dengan cepat menjatuhkan Shen Little Demon. Meskipun mereka tidak tahu harus berkata apa kepada orang yang telah melukai pemimpin tim mereka, dengan Sangguan Longin di sekitar dan janji Zoe King untuk menyelamatkannya, mereka tentu saja tidak akan menyesalinya. Namun, apa yang dilakukan Zoe King selanjutnya menyebabkan semua wajah mereka dipenuhi dengan kemarahan yang hebat. Mengangkat kaki kanannya, dia menginjak dada Shen Little Demon. Apa yang kamu lakukan? Blue Maple hendak maju ke depan ketika Sangguan Longin mengangkat tangannya dan menghentikannya. Sangguan Longin berkata dengan suara yang dalam, serangan itu diluncurkan dengan kaki kanannya. Jika saya tidak salah, hanya kaki kanannya yang dapat menahan kekuatan semacam ini. Anggota tim pertempuran dan Dun hanya bisa menatap kosong, mata mereka dipenuhi dengan penghinaan. Tidak peduli apa, setan kecil Shen sedang diinjak-injak di bawah kaki Zoe King, dan penghinaan itu menyebabkan wajah mereka memerah. Zoe King secara alami tidak memperhatikan hal-hal ini. Apa yang dia pikirkan sekarang adalah ukurannya 35 dan itu ukuran 4 kap. Cukup empuk untuk diinjak, elastisitasnya juga lumayan. Tentu saja, dia bukan lagi pemarah seperti 2 atau 3 tahun yang lalu. Dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan pikirannya. Dia bahkan memiliki ekspresi serius di wajahnya, yang membuatnya terlihat seperti orang yang sok suci. Mengedarkan energi surgawinya, Zoe King menekan telapak kakinya ke dada Shen Little Demon, perlahan mengedarkan energi surgawinya untuk menghubungkan tubuh mereka. Meskipun dia berhasil berkomunikasi dengannya, dia masih bingung. Meskipun dia bisa merasakan 3 jenis energi yang mendatangkan malapetaka di dalam tubuh Shen Little Demon, dia tidak dapat menariknya keluar melalui kaki kanannya yang kuat. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Zoe King membungkuh Heavenly Bat di pergelangan tangannya menyala. Tanpa ragu, dia menekankan tangannya ke dada Shen Little Demon. Bukan hanya anggota tim pertempuran Dandun, bahkan anggota tim pertempuran Fae Lee menatap dengan mata terbelalak. Namun, sebelum mereka sempat bertanya, situasi Shen Little Demon berubah. Cahaya hitam, abu-abu, dan biru muncul di sekitar telapak tangan Zoe King, dan cahaya yang sama juga muncul di sekitar tubuh Shen Little Demon dengan cepat berkumpul di sekitar telapak tangan Zoe King. Itu seperti bagaimana dia melahap energi surgawi Shen Little Demon di atas panggung. Memang, itu adalah devor skill yang dia gunakan dengan telapak tangannya. Melihat perubahan pada cedera ketua tim mereka, anggota tim pertempuran Dandun tidak mengajukan tuntutan. Namun, mereka semua mencengkeram tinju mereka erat-erat, gigi mereka bergemeretak keras. Bagaimana dia bisa sembuh seperti itu? Bukankah itu sebuah penghinaan? Zoe King merasa sangat segar baik secara fisik maupun mental. Ketika dia bergerak, dia benar-benar tidak memiliki niat jahat. Alasan mengapa dia memilih untuk menyerang dada Shen Little Demon adalah karena ketika Dark Demon God Lightning menyerangnya, Shen Little Demon telah menggunakan telapak tangannya untuk memblokirnya, dan titik utama dampaknya adalah dadanya. Namun, ketika tangannya benar-benar menyentuhnya, elastisitas kulitnya yang kuat sangat menyenangkan. Selanjutnya, ketika tiga atribut disedot keluar dari tubuh Shen Little Demon, mereka langsung diubah menjadi energi langitnya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah serangan energinya sendiri. Bab 284 Selain itu, ketiga energi tersebut juga membawa energi surgawi Shen Little Demon yang murni, mengalir ke tubuh Zoe King yang hampir kering, memelihara garis meridiannya. Akibatnya, basis kultivasinya pulih dengan cepat. Kulit Shen Little Demon perlahan membaik, dan gemetarannya berkurang. Sangguan Longin berdiri di samping, menganggup dalam diam. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan tidak berpikir bahwa Zoe King menekan dada Shen Little Demon untuk menyembuhkannya adalah sesuatu yang aneh. Pada titik ini, hanya dia yang bisa dengan tenang berpikir bahwa alasan mengapa Zoe King melakukannya adalah karena Dark Demon God Lightning telah memasuki tubuhnya melalui dadanya. Setelah sekitar 15 menit, Zoe King akhirnya menarik kembali tangannya. Tubuh Shen Little Demon tidak lagi gemetar, tapi wajahnya masih pucat, tanpa bekas darah. Itu setelah Zoe King menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dengan keadaan Shen Little Demon yang tidak berdaya saat ini, dia bisa menyedotnya hingga kering. Namun, Zoe King merasa bahwa dia tetaplah orang yang baik. Lagipula, dia sudah menyentuhnya, dan tidak baik membunuhnya kan. Selanjutnya, Sangguan Longin sedang menonton dari samping. Menarik tangannya dan mengangkat kakinya, Zoe King mengeluarkan satu set pakaian bersih dari kalung tata ruangnya dan mengenakannya. Sangguan senior, sudah selesai. Sangguan Longin menganggup, dan anggota tim pertempuran dan dun mengangkat Shen Little Demon, semuanya menatap Zoe King dengan tatapan tidak bersahabat. Lan Feng menatap Zoe King dengan dingin dan berkata, gunung tidak bergerak, dan airnya bergerak. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Jika bukan karena hari ini mendung, Anda pasti sudah lama meninggal. Terima kasih, senior sangguan. Ayo pergi. Anggota tim pertempuran dan dun berbalik dan pergi, tetapi Zoe King memandang sangguan Longin dengan pandangan salah. Sangguan senior, lihat mereka, huh. Sangguan Longin berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua tidak perlu khawatir, orang tua ini tidak akan mengingkari kata-katanya. Jika neraka merah darah datang mencari masalah denganmu lagi, orang tua ini tidak akan duduk dan menonton. Saya yakin mereka tidak akan melupakan apa yang baru saja saya katakan. Zou Wei King bertanya dengan rasa ingin tahu, sangguan senior, sebelumnya Lan Feng mengatakan bahwa jika bukan karena hari ini mendung, saya akan mati sejak lama. Tentang apa itu? Sangguan Longin menatapnya dengan sedikit terkejut, dan berkata, atribut kegelapan dan iblismu mampu menampilkan lebih banyak kekuatan di bawah kondisi mendung. Atribut cahaya dan api sen little demon jauh lebih kuat pada hari yang cerah. Apakah kamu tidak tahu bahwa beberapa teknik rahasia Blue Threat Hel membutuhkan sinar matahari untuk digunakan? Mata Zou Wei King melebar. Atribut berbeda dalam kondisi cuaca berbeda, dan kekuatannya berbeda. Surga, surga. Sangguan Longin pada akhirnya, dia mengguncang surga, dan surga. Siapa yang mengajarimu? Bagaimana Anda guru? Anda tahu pengetahuan dasar seperti itu? Anggota tim pertempuran Fae Lee lainnya berdiri di samping, tertawa terbahak-bahak. Menuju situasi Zou Wei King, mereka sudah terbiasa. Lagipula, dia mampu tampil dengan gaya bertarung yang begitu berani dan imajinatif, dan memiliki atribut yang patut ditiru. Namun, dalam hal pengetahuan dasar, dia pasti kurang. Zou Wei King menggaruk kepalanya, berkata, guruku hanyalah seorang master permata fisik, bukan seorang guru manik surgawi. Mengenai hubungan antara permata elementalku dan cuaca, dia tentu saja tidak bisa banyak mengajariku. Sangguan Long Yin mulai, dan setelah hening sejenak, dia berkata, Zou Wei King, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Zou Wei King tidak ragu untuk mengatakan, baiklah. Anggota tim pertempuran Fae Lee lainnya berdiri, berjalan keluar dari rumah peristirahatan untuk memberikan ruang bagi Sangguan Long Yin dan Zou Wei King. Sangguan Long Yin melambaikan tangannya dengan santai, dan lapisan cahaya putih redup menyelimuti seluruh rumah peristirahatan, energi langitnya yang tebal dengan mudah mengisolasinya dari dunia luar. Wei King, aku akan memanggilmu seperti itu mulai sekarang. Baru saja, ketika saya sedang menyembuhkan Anda, saya menyadari bahwa metode kultivasi energi surgawi Anda sangat aneh. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya, dan dapat dikatakan memiliki banyak kegunaan ajaib. Mengenai metode kultivasi lima tanah suci besar, saya tahu sedikit tentang mereka, tetapi saya dapat yakin bahwa metode kultivasi Anda untuk membentuk banyak siklus di dalam tubuh Anda jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh tanah suci besar manapun. Metode kultivasi Anda tidak hanya memiliki karakteristik unik dari pertumbuhan tanpa akhir, tetapi juga siklus di dalam tubuh Anda memiliki efek pertahanan yang cukup baik. Bahkan jika Anda tidak memiliki teknik rahasia lainnya, menurut saya, itu pasti tidak kalah dengan yang lain. Dari metode kultivasi Great Saint Lane lainnya dikombinasikan dengan beberapa atribut Anda, itulah mengapa Anda dapat mengalahkan Saint Little Demon hari ini. Bahkan jika keberuntungan berperan di dalamnya, itu juga karena fondasi Anda yang kokoh. Bisakah Anda memberitahu saya nama metode kultivasi yang Anda kultivasi? Saya tidak punya niat lain, jika Anda tidak mau memberitahu saya, saya tidak akan memaksa Anda. Zhou Wei King berpikir sejenak, lalu berkata, teknik kultivasi ini disebut teknik Dewa Abadi. Saya mendapatkannya secara tidak sengaja. Teknik Dewa Abadi, Sangguan Longin bergumam pada dirinya sendiri, bergumam pada dirinya sendiri, nama yang mendominasi. Wei King, bagaimana kalau aku membuat kesepakatan denganmu? Jantung Zhou Wei King berdetak kencang, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya saat dia berkata, tolong bicara. Sangguan Longin berkata, Anda harus tahu bahwa Kekaisaran Songtian kami mendapat dukungan dari Istana Hamparan Surga. Istana Hamparan Surga kita berasal dari Pulau Manik Surgawi. Dari segi asal, Heaven's Expansive Palace sebenarnya adalah yang terakhir dari lima tanah suci agung yang muncul. Alasan mengapa kami berada di puncak Great Saint Lens bukan karena kekuatan pribadi kami, tetapi karena kekayaan kami. Zhou Wei King tidak menyelah Sangguan Longin, hanya mendengarkan dengan tenang. Dia sangat tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang rahasia Istana Hamparan Surga. Sangguan Longin melanjutkan, Semua kekayaan kita berasal dari Pulau Manik Surgawi. Saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa di Pulau Manik Surgawi, ada 13 Gua Naga, dan kekayaan dari 13 Gua Naga inilah yang memunculkan Istana Hamparan Surga saat ini. Itu memungkinkan kami memiliki begitu banyak harta, dan pada akhirnya, kami mulai merekrut talenta, mengumpulkan sejumlah besar master peralatan konsolidasi teratas. Dengan peralatan konsolidasi kami yang kuat, kami perlahan-lahan menjadi salah satu dari lima tanah suci besar, dan sekarang menjadi pemimpin lima tanah suci besar. 13 Gua Naga, mata Zhou Wei King berbinar saat mendengar kata-kata itu. Setiap naga adalah keberadaan legendaris, dan masing-masing dari mereka memiliki kekayaan yang sangat besar. Di seluruh daratan, mereka sangat langka. Namun, Pulau Manik Surgawi sebenarnya memiliki 13 Gua Naga. Tidak heran Istana Hamparan Surga memiliki begitu banyak harta. Seperti yang dikatakan Sangguan Long Yin, semua harta inilah yang memunculkan Istana Hamparan Surga saat ini. Adapun mengapa Sangguan Long Yin memberitahunya semua ini, dia samar-samar mengerti. Sangguan Long Yin melanjutkan, namun, jika kita hanya mengandalkan harta ini untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, pada akhirnya kita akan kehabisan sumber daya. Cetak birunya tidak menjadi masalah, tetapi tinta konsolidasi yang diperlukan untuk gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa terlalu banyak membuang-buang bahan. Meski saat ini masih jauh dari cukup untuk mempengaruhi Istana Hamparan Surga, tapi seperti kata pepatah, kita harus bersiap menghadapi hari hujan. Dalam waktu dekat, siapa yang tahu kapan bahan-bahan tersebut akan habis. Di antara empat tanah suci besar lainnya, Sekte Iblis Surgawi memiliki teknik rahasia atribut Iblis dan atribut kehidupan, Neraka Merah Darah memiliki teknik rahasia atribut api dan cahaya, Lembah Gairah memiliki teknik rahasia atribut waktu dan salju surgawi gunung memiliki roh dan atribut ilahi. Jika kita semua tidak menggunakan peralatan konsolidasi kita, dapat dikatakan bahwa kita tidak memiliki peluang mutlak untuk menang melawan Great Saint Lance manapun. Karena itu, selama ini, kami telah mencari beberapa teknik rahasia yang cocok untuk murid-murid Heaven's Expansé Palace kami. Melalui penyembuhan sebelumnya, saya menemukan bahwa teknik kultivasi Anda ini sangat ajaib dalam hal mengolah energi surgawi. Selain itu, kecepatan pemulihan dirinya adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Energi, itu pasti sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi lainnya. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Setelah berbicara begitu banyak kepadamu, maksudku adalah, dalam keadaan tertentu, mungkinkah istana hamparan surga kita mengambil sesuatu yang kamu butuhkan sebagai ganti teknik kultivasimu. Suara sangguan Long Yin dipenuhi dengan ketulusan. Menuju teknik Dewa Abadi Zhou Wei King, dia memang sangat tertarik. Sebagai master istana dari istana penyimpanan keterampilan, dia tidak hanya memegang posisi penting di Kekaisaran Song Tian, dia juga memegang posisi yang sama di istana hamparan surga. Untuk teknik kultivasi seperti itu, merebutnya dengan paksa tidak akan berguna. Bahkan jika itu hanya satu baris dari nyanyian kultivasi, Zhou Wei King akan dapat menyebabkan istana hamparan surga menderita kerugian besar. Meskipun dia tidak memiliki banyak harapan, dia tetap menyarankan kepada Zhou Wei King bahwa dia bersedia membelinya, hanya saja dia mengatakannya dengan cara yang lebih baik. Mendengar kata-kata Sangguan Long Yin, Zhou Wei King mengungkapkan ekspresi bermasalah di wajahnya. Dengan ekspresi pahit, dia berkata, Sangguan Senior, seperti yang Anda tahu, tidak ada yang ingin teknik kultivasi mereka sendiri bocor, terutama teknik kultivasi tingkat atas seperti itu. Sangguan Long Yin menghela nafas. Balasan Zhou Wei King tepat seperti yang dia harapkan. Memang, siapa yang mau menjual teknik kultivasi mereka sendiri? Teknik kultivasi tingkat atas bahkan dapat memengaruhi kekuatan faksi guru Manik Surgawi. Itu benar-benar tak ternilai harganya. Dia tidak ingin mempersulit Zhou Wei King, hanya berpikir bahwa di masa depan ketika Zhou Wei King menikahi Sangguan Bing Er, mungkin akan ada kesempatan untuk memperkenalkan teknik kultivasi ini ke Istana Hamparan Surga. Tepat pada saat itu, dia mendengar dua kata dari Zhou Wei King yang memberinya harapan. Namun, ekspresi bermasalah Zhou Wei King tidak berubah, tapi mulutnya mengungkapkan sedikit harapan. Namun apa? secara alami, Sangguan Longin tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu, dan dia segera berkata, kamu tidak perlu khawatir. Selama kamu bersedia untuk bertukar, Istana Hamparan Surga kita pasti akan dapat menghasilkan sesuatu yang akan memuaskanmu. Tidak peduli harta surgawi atau bahan peralatan konsolidasi, selama tidak terlalu keterlaluan, saya yakin kami tidak akan mengecewakan Anda. Saat dia mengatakan itu, Sangguan Longin dipenuhi dengan percaya diri. Dalam hal kekayaan, mana dari lima Great Saint Lens yang bisa dibandingkan dengan Heaven's Expansive Palace. Melihat ekspresi cemas Sangguan Longin, Zhou Weiking tertawa di dalam hatinya. Tentu saja, ekspresi bermasalah di wajahnya hanyalah sebuah akting. Meskipun Istana Hamparan Surga adalah rumah Bing Er, Sangguan Tianyu tidak pernah memberinya wajah apapun. Selain itu, ini adalah pertukaran yang setara, dan tidak bisa dianggap sebagai pemerasan, bukan? Apa yang tidak diketahui Sangguan Longin adalah bahwa meskipun Zhou Weiking tidak belajar apapun tentang guru manik surgawi dari gurunya, dia telah memperoleh banyak pengalaman di dunia, terutama dalam hal menjadi bajingan, memeras, mengintip gadis yang sedang mandi, del. Itu benar-benar keterampilan yang luar biasa. Selain itu, seiring bertambahnya usia, keterampilan Zhou Weiking menjadi semakin tertutup, tersembunyi jauh di dalam tulangnya, dan tidak ada yang bisa melihatnya di permukaan. Namun, Zhou Weiking seperti itu tidak diragukan lagi bahkan lebih berbahaya. Menggambarkan dia sebagai orang yang jahat dan licik akan meremehkan. Begitu dia mendengar bahwa Sangguan Longin menginginkan teknik dewa abadi, Zhou Weiking sangat gembira. Teknik dewa keabadiannya memang ajaib, tetapi apakah itu sesuatu yang bisa dipupuk oleh sembarang orang? Jika bukan karena fakta bahwa dia telah menelan tasbih hitam sebelumnya, dia akan mati berkali-kali lipat. Bagi kebanyakan orang, hal seperti itu sama sekali tidak berharga. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang jenius langka yang mampu mengolah satu atau dua titik aku puntur kematian, apakah dia dapat terus mengolahnya? Bahkan Zhou Weiking tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat terus mengolahnya. Dia baru saja menaiki kapal bajak laut, dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Teknik kultivasi bunuh diri seperti itu, berapa nilainya? Itu memang ajaib, tapi tidak ada yang mau mati karena mengolahnya kan? Tentu saja, Zhou Weiking tidak akan mengatakan semua itu dengan lantang. Dia punya alasannya sendiri, dan Sangguan Longin tidak bertanya. Jika dia bisa menggunakan teknik dewa abadi untuk menukar sesuatu dari istana hamparan surga, itu akan menjadi keuntungan besar. Lagi pula, itu adalah keluarga calon ayah mertuanya, dan dia bisa menggunakan kemampuannya sendiri untuk menukarnya. Dengan demikian, Zhou Weiking dengan cepat mengatur panggung untuk dirinya sendiri. Jika Mu'en melihat ekspresi bermasalahnya sebelumnya, dia akan mengerti bahwa ini adalah awal dari pemerasannya. Zhou Weiking mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menunjukkan tatapan penuh tekat. Sangguan Senior, ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu terlebih dahulu. Nama tunangan saya adalah Sangguan Bing Er, dan dia tampaknya adalah putri salah satu jagoan istana hamparan surga Anda. Beberapa hari yang lalu, ayah dan anak perempuan bertemu, dan tembakan besar dari istana hamparan surga Anda membawanya pergi, mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menikahi putrinya. Jika bukan karena itu, saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk bertarung dengan Sen Little Demon hari ini. Untuk membuktikan kepada Heavens Expansive Palace Anda bahwa saya memiliki kekuatan untuk melindungi Bing Er, saya hampir mati di atas panggung. Bukan tidak mungkin Anda memiliki teknik kultivasi saya, tetapi saya memiliki dua syarat. Sangguan Longin juga berada dalam posisi yang sulit. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika itu sebuah item, aku bisa membuat keputusan. Tapi Bing Er yang kamu sebutkan bukanlah seseorang yang bisa aku pengaruhi. Dia adalah putri dari Tuan Istana Kedua kami dan keponakan dari Tuan Istana Agung. Tidak mudah menikahinya, saya juga tidak dapat membuat keputusan untuk Tuan Istana Kedua. Zhou Weiking menghela nafas dan berkata, awalnya, saya ingin menggunakan teknik Dewa Abadi sebagai mahar. Karena Anda telah mengatakannya, saya kira saya bisa melupakannya. Namun, saya percaya bahwa saya akan dapat menggunakan kekuatan saya sendiri untuk menggerakkan calon ayah mertua saya. Sebenarnya, dia tidak berniat menggunakan teknik Dewa Abadi untuk ditukar dengan Sangguan Bing Er. Pertama-tama, Sangguan Tianyu pasti tidak akan menyetujuinya, dan itu akan menjadi tanda kelemahan. Dia harus membuktikan kepada Sangguan Tianyu bahwa dia memiliki kekuatan untuk melindungi Bing Er. Alasan mengapa dia mengatakan itu kepada Sangguan Longyin adalah karena kata-kata ini, minta harga setinggi langit, dan bayar serendah yang Anda jatuhkan. Karena kamu tidak dapat membuat keputusan untuk masalah pertama, maka kamu tidak dapat menolakku untuk masalah kedua. Sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Pulau Manik Surgawi memiliki 13 sarang naga. Apakah itu berarti Anda harus memiliki naga? Teknik dewa abadi saya adalah harta yang tak ternilai, dan saya ingin menukarnya dengan naga sebagai hewan peliharaan, itu tidak terlalu banyak bukan? Jika saya memiliki metode kultivasi Heavenly Snow Mountain Bistamer untuk mengendalikan naga ini, itu akan lebih baik. Mendengar kata-kata Zhou Wei King, garis hitam mulai muncul di dahi Sangguan Longyin. Jika bukan karena fakta bahwa Zhou Wei King terlihat sangat sederhana dan jujur, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang licik, dan kerinduan di matanya, Sangguan Longyin akan curiga bahwa bajingan kecil ini mencoba menipunya. Untuk apa kau mengambil naga? Bahkan jika istana hamparan surga kami memiliki seekor naga, bagaimana kami bisa memberikannya kepada Anda? Itu adalah totem dari seluruh istana hamparan surga. Suara Sangguan Longyin diwarnai amarah. Zhou Wei King menatapnya dengan mata lebar, ekspresi terkejut di wajahnya. Sangguan senior, mungkinkah teknik dewa abadi saya tidak sebanding dengan naga. Tidak peduli berapa lama umur naga, suatu hari ia akan tetap mati. Namun, teknik dewa abadi saya dapat diwariskan untuk generasi yang akan datang. Saya merasa menukarnya dengan naga saja masih rugi. Ini, Sangguan Longyin ragu-ragu. Sebelumnya, ketika dia menolak Zhou Wei King, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, mendengar kata-kata Zhou Wei King, dia kehilangan kata-kata. Zhou Wei King tidak salah. Dari apa yang dia lihat, teknik dewa abadi ini sangat ajaib, dan jika istana hamparan surga benar-benar dapat menguasainya, di masa depan, bahkan jika mereka menggunakan semua bahan berharga di pulau Manik Surgawi, mereka masih dapat melakukannya. Berdiri tegak di antara lima grid Saint Lens. Sangguan Longyin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi mengendalikan masalah ini. Mengerutkan alisnya, dia berkata, Wei King, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bukan karena teknik dewa abadi Anda tidak bernilai sebanyak naga, tetapi bagi istana hamparan surga, ras naga juga merupakan keberadaan yang sangat penting. Masalah ini bukan wewenang saya untuk memutuskan. Bagaimana dengan ini, saya akan melaporkan kembali kedua tuan istana dan yang mulia, dan mereka akan memutuskan. Masih ada waktu sebelum turnamen Heavenly Bed, dan aku akan mencarimu lagi. Setelah mengatakan itu, Sangguan Longyin mengangkat tangannya, dan cahaya putih di sekelilingnya menghilang. Detik berikutnya, dia menghilang dari pandangan Zhou Wei King. Kali ini, giliran Zhou Wei King yang menatap dengan kaget. Tentu saja, dia tidak benar-benar menginginkan seekor naga, di matanya, itu adalah hal yang mustahil. Alasan dia mengemukakan masalah Bing Er dan naga itu adalah untuk menaikkan harga setinggi mungkin, sehingga dia bisa tawar-menawar dengan Sangguan Longyin. Sayangnya, siapa yang tahu bahwa Master Istana Penyimpanan Keterampilan ini terlalu jujur, dan juga tampaknya sangat menghargai teknik Dewa Abadi, dan dia benar-benar pergi tanpa tawar-menawar. Zhou Wei King merasa bahwa keterampilan pemerasannya telah mencapai titik kesempurnaan, apa-apaan ini. Namun, ini juga memberinya kesan yang jauh lebih baik tentang Sangguan Longyin, setidaknya, dia tidak berbohong padanya. Di rumah peristirahatan, Fad Chat merangkak keluar dari sudut ruangan. Dia tampak agak compang camping, tetapi matanya aneh. Sebelumnya, dia bersembunyi di bawah kursi, berusaha sebaik mungkin untuk tidak membiarkan Sangguan Longyin mengetahui keberadaannya. Yang lain mungkin tidak mendengar apa yang dikatakan Sangguan Longyin kepada Zhou Wei King, tapi dia mendengarnya dengan jelas. Anggota tim pertempuran Fae Lee kembali ke rumah peristirahatan, tidak lagi tertarik dengan pertarungan di luar. Begitu Crow masuk, dia maju selangkah ke arah Zhou Wei King, membuka lengannya dan memeluknya, berteriak keras, Wei King, aku mencintaimu. Zhou Wei King terkejut, dan dia dengan cepat merunduk untuk bersembunyi di bawah lengannya. Gagak, apa yang kamu lakukan? Vitalitas saya telah sangat rusak. Crow menyeringai dan berkata, hehehe, Wei King, kita kaya sekarang. Ayo ambil uangnya, bagaimana jika mereka menarik kembali kata-kata mereka? Uang itu hanya milik Anda ketika ada di tangan Anda. Mendengar kata-katanya, mata Zhou Wei King berbinar. Itu benar, Ayo ambil uangnya dulu, itu, itu, itu 100 juta koin emas. Bahkan Zhou Wei King terkejut dengan nomor itu, menelan ludah sambil berkata, apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, dia adalah orang pertama yang keluar. Fat Chat melompat dari belakang, meraih bajunya dan naik ke bahunya sebelum menyelinap kembali ke pelukannya. Anggota tim pertempuran Feili juga marah, dan mereka juga menyerang. Meskipun penghasilan mereka tidak sekonyol Zhou Wei King, itu masih 1 juta koin emas masing-masing, bukan jumlah yang kecil. Saat anggota tim pertempuran Feili pergi, pertarungan di atas panggung berlanjut. Tak lama, seorang lelaki tua berjalan ke sangguan Tian Xin dari VIP stand. Yang mulia, subjek Anda memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Saat ini, sangguan Tian Xin sedang dalam suasana hati yang agak gelisah. Pertarungan antara Zhou Wei King dan Shen Little Demon masih segar dalam ingatannya. Setelah pertarungan itu, sangguan Sue Er telah pergi, dan kaisar ini tidak lagi ingin menonton pertarungan lainnya. Mendengar suara lelaki tua itu, sangguan Tian Xin menoleh untuk menatapnya. Itu adalah menteri keuangannya. Zantang, ada apa? Menteri Keuangan Long Zantang tersenyum pahit dan berkata, Yang mulia, Zhou Wei King dari tim pertempuran Fei Li memasang taruhan satu juta koin emas pada pertarungan antara tim pertempuran Fei Li dan tim pertempuran Dandun. Sekarang, mereka di sini untuk mengklaim koin emas mereka. Ini bukan jumlah yang kecil, Yang mulia, tolong beri perintah. Aturan taruhan ditetapkan oleh Kekaisaran Song Tian, dan jika Kekaisaran Song Tian ingin menarik kembali kata-kata mereka, itu akan terlalu mudah. Setidaknya ada selusin cara untuk tidak mengklaim jumlah sebesar itu. Sangguan Tian Xin mulai sejenak, mulutnya berkedut. Setelah hening sejenak, dia berkata kepada Long Zantang, Berikan padanya. Kita tidak bisa membiarkan kerajaan besar kita kehilangan muka. Taruhan adalah taruhan. Long Zantang ragu sejenak sebelum berkata, Yang mulia, itu adalah 7% dari pendapatan tahunan kami. Penghasilan total kami dari turnamen Manik Surgawi ini hanya 160 juta koin emas. Jika kita memberinya 100 juta koin emas, kita tidak akan bekerja dengan sia-sia. Sangguan Tian Xin mendengus dan berkata, Apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda mencoba untuk kembali pada kata-kata Anda? Dia menang dengan kemampuannya sendiri. Seorang Master Permata Surgawi 3 Permata melawan Master Permata Surgawi 6 Permata, dan dia menang. Itu bukan hanya keajaiban, tetapi juga pertunjukan kekuatan dan bakat. Pergi, lakukan seperti yang saya katakan. Ya yang mulia, Long Zantang tidak berani berkata apa-apa lagi, menganggup dan pergi. Melihat Menteri Keuangannya pergi, Sangguan Tian Xin menggelengkan kepalanya tanpa daya, bergumam pada dirinya sendiri, bocah cilik. Apakah kamu mencoba untuk mengklaim Mas Kawin Bing Er di muka? Uang kekaisaran Zong Tian kita tidak mudah diambil. Di mana Long Yin? Mengapa dia belum kembali sejak meninggalkan rumah peristirahatan tim pertempuran Fei Li? Bab 286 Secara alami, tim pertempuran Fei Li tidak tahu bahwa Kaisar Zong Tian merasakan kesulitan. Ketika Zhou Wei Qing menerima kartu emas berkilau, yang disematkan dengan 32 permata berwarna berbeda, senyum yang tak dapat disembunyikan muncul di wajahnya. Ini adalah kartu paling terkenal di seluruh benua, kartu penyimpanan kelas tertinggi dari Zong Tian Bang. Bang Zong Tian bahkan memiliki cabang di Kerajaan Wanshu, dan bisa dikatakan digunakan oleh seluruh benua. Selain itu, kartu penyimpanan kelas tertinggi ini terikat pada darah Zhou Wei Qing dengan kontrak khusus, dan hanya Zhou Wei Qing yang dapat menariknya dari kartu. Di kartu ini, ada total 101 juta koin emas. Aku kaya, aku benar-benar kaya. Mata Zhou Wei Qing bersinar seperti koin emas, dan dia berdiri di sana sambil tersenyum bodoh selama lebih dari 10 menit, bahkan melupakan rasa sakit di tubuhnya. Dia diseret kembali ke hotel oleh anggota tim pertempuran Fei Li lainnya. Bukan hanya Zhou Wei Qing yang telah kehilangan ketenangannya, tetapi tim pertempuran Fei Li lainnya juga merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Mengalahkan salah satu dari empat tim unggulan, tim pertempuran Dandun, dan bahkan melukai dua jenderal utama mereka dengan parah, hasil gemilang seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah berani mereka impikan. Kemenangan hari ini juga memungkinkan tim pertempuran Fei Li masuk delapan besar lima hari kemudian sebagai tempat pertama grup tiga. Sebagai peringkat pertama di grup mereka, lawan mereka berikutnya adalah peringkat kedua dari grup lainnya. Tanpa ragu, tim pertempuran Dandun harus bertarung sampai mati dengan tim unggulan lainnya. Meskipun undian belum ditarik, tim pertempuran Dandun telah kehilangan dua jenderal utama mereka, dan tidak mungkin lagi bagi mereka untuk masuk empat besar. Namun, tim pertempuran Fei Li memiliki peluang yang jauh lebih tinggi untuk masuk empat besar. Ini juga alasan utama mengapa Zhou Wei Qing mengusulkan untuk menantang tim pertempuran Dandun di babak penyisihan. Lagi pula, itu lebih baik daripada menghadapi tim pertempuran Zhong Tian atau tim pertempuran Wanshu di delapan besar, bukan? Kembali ke hotel, Zhou Wei Qing berbaring di tempat tidurnya. Bukannya dia tidak ingin merayakannya dengan teman-temannya, tetapi tubuhnya terlalu lelah dan dia perlu istirahat. Namun, bahkan jika orang ini sedang tidur, dia masih akan meletakkan kartu VIP Bang Zhong Tian di dahinya, dan senyum konyol di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Sangguan Long Yin pasti akan memberitahu sangguan Tian Yu tentang penampilannya di kompetisi. Zhou Wei Qing telah mencapai tujuannya, dan dia akhirnya bisa tidur nyenyak. Apa yang bisa lebih nyaman daripada tidur? Selama berhari-hari, dia dalam keadaan tegang. Sudah waktunya baginya untuk bersantai. Tidak ada yang mengganggu Zhou Wei Qing. Dia tidur siang dan malam penuh, 24 jam, sebelum dia terbangun dari mimpinya dengan puas. Namun, setelah pria ini bangun dari tempat tidur, dia bahkan tidak pergi mandi, juga tidak menyapa teman-temannya. Dia baru saja bergegas ke restoran hotel dan menyapu semuanya seperti badai. Kedatangan Zhou Wei Qing juga mengingatkan anggota lain dari tim pertempuran Feli. Mereka juga datang ke restoran, tetapi mereka tidak duduk di meja yang sama dengan Zhou Wei Qing, malah duduk di sudut. Tidak banyak pelanggan di restoran, tapi masih ada sekitar 30% dari mereka. Sebagian besar dari mereka menatap Zhou Wei Qing dengan mulut ternganga saat dia duduk di sana tanpa mempedulikan citranya, satu kaki di kursi sambil makan dengan lahap. Apakah orang ini adalah reinkarnasi dari hantu kelaparan? Anggota tim pertempuran Feli lainnya semuanya tampak seolah-olah mereka tidak mengenal orang ini, duduk di sana dengan tenang menunggu. Baik Xiao Yan dan Mabuk Bao tidak bertarung di turnamen Manik Surgawi, dan luka mereka akhirnya sembuh total. Setelah mengalahkan tim pertempuran Dandun, kekuatan tim pertempuran Feli tidak turun, malah pulih ke kondisi puncaknya. Dari cara Zhou Wei Qing makan, semua orang bisa melihat bahwa orang ini baik-baik saja. Akhirnya, dia meraup semangkup besar sup makanan laut dan meneguknya. Kemudian, dia melemparkan mangkup itu ke atas meja dan berseru, luar biasa. Suaranya sama sekali tidak lembut, menyebabkan salah satu tamu di sampingnya memuntahkan seteguk sup ke wajah rekannya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani melampiaskan amarahnya pada Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing bajingan ini semakin kuat dan kuat. Setelah evolusi keduanya, bahkan dibandingkan dengan Lin Tianou, dia tidak lebih lemah. Bagaimana mungkin orang-orang biasa ini berani memprovokasi dia? Mendengar teriakan Zhou Wei Qing, sebagian besar anggota tim pertempuran Feli terdiam. Little Four berkata dengan ekspresi jijik, memalukan, terlalu memalukan. Crow meliriknya dan berkata, bagaimana itu memalukan? Itu namanya jujur, terus terang. Jika itu di suku gagak emas kita, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan jatuh cinta pada Wei Qing? Mabuk bau terkikik dan berkata, aduh, tubuh dan tulang Wei Qing tidak akan mampu menahan berat 600 jinmu. Crow menundukkan kepalanya dengan malu-malu, berkata dengan malu-malu, tanpa mencoba, bagaimana kamu tahu dia tidak akan bisa menahannya? Saya tidak berpikir ada masalah dengan Wei Qing. Sayangnya, dia sudah punya tunangan, kalau tidak saya pasti akan berinisiatif untuk mengejarnya. Xiaoyan yang biasanya dingin berkata dengan pasif, jika kamu mengatakan itu padanya sebelumnya, aku yakin dia tidak akan bisa begitu menikmati makanannya. Zhou Wei Qing berjalan mendekat dengan ekspresi puas di wajahnya, berkata, tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang. Mengapa saya peduli? Little kak Crow sebenarnya sangat cantik, hanya saja kalian semua tidak tahu bagaimana menghargainya. Mendengar itu, mata Crow berbinar, Wei Qing, bagaimana kalau aku mundur dari pertunangan? Lalu denganmu? Tidak masalah, saya tahu Anda sudah memiliki Bing Er, biarkan Bing Er menjadi yang besar, dan saya akan menjadi yang kecil, bagaimana dengan itu? Melihatnya, murid-murid Zhou Wei Qing berkontraksi, berpikir pada dirinya sendiri, kak, bagaimana kabarmu kecil? Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu dengan lantang. Sebaliknya, dia berkata dengan benar, gagak, itu salahmu. Sebagai seorang wanita, Anda harus setia kepada suami. Anda sudah memiliki tunangan, bagaimana Anda bisa memiliki pemikiran seperti itu? Jangan rusak kesan baikku padamu. Wajah gagak memerah, dan dia menghela nafas, berkata tanpa daya, aku benci tidak bertemu denganmu sebelum kita menikah. Lintiano berdiri, wajahnya tidak bisa berkata-kata saat dia berkata, kalian semua silakan, aku akan kembali ke kamarku dulu. Wei Qing, setelah selesai, kembalilah dengan yang lain untuk membahas pertarungan berikutnya. Zhou Wei Qing tidak berani menggoda Crow lebih jauh. Jika dia benar-benar ingin bersamanya, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Ayo pergi, Ayo kembali dengan pemimpin untuk membahas pertarungan. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangan di bahu Lintiano, dan mereka berjalan keluar bersama. Ye Pau-Pau tertawa dan berkata, Wei Qing, bocah cilik itu, terkadang dia benar-benar meminta pemukulan. Xiao Yan berkata, saya setuju. Mabuk Bao berkata, aku juga. Little Four berkata, aku juga. Crow berkata dengan malu-malu, jika kalian semua ingin menghajarnya, bolehkah aku menonton dari samping? Kamar Lintiano. Ketujuh anggota tim pertempuran Feili duduk melingkar, dan mereka semua menatap mereka dengan tatapan tidak bersahabat. Zhou Wei Qing cukup pintar untuk duduk di sudut dengan patuh, seolah-olah dia adalah karung tinju. Lintiano meliriknya dan berkata, izinkan saya meringkas pertarungan kita dengan tim pertempuran Dandun. Memang, kami memenangkan pertarungan itu, dan itu memberi tim pertempuran Feili kami kesempatan untuk masuk empat besar turnamen Manik Surgawi untuk pertama kalinya. Namun, saya harus mengatakan bahwa kali ini, keberuntunganlah yang membantu kami. Jika bukan karena keberuntungan, Little Four tidak akan bisa membunuh Han Bing itu. Untuk mempertahankan kekuatannya, dia bahkan tidak menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Kematiannya bisa dikatakan tidak adil. Meskipun kami memiliki sangguan Long Yin sebagai penjamin, sulit untuk mengatakan apakah neraka merah darah akan membalas dendam pada kerajaan kami di masa depan. Ada pun pertarungan antara Wei Qing dan Shen Little Demon. Saat dia berbicara sampai saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Zhou Wei Qing. Lintiano berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai Master Bet Surgawi, Wei Qing, kamu telah menyembunyikan kemampuanmu yang sebenarnya sebelumnya, dan kami tidak menyalahkanmu untuk itu. Jika kami memiliki banyak atribut Anda, dan bahkan atribut Iblis, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya. Namun, Anda bahkan tidak memucapkan sepatah kata pun, mempertaruhkan hidup Anda untuk bertarung dengan Shen Little Demon, hampir mati dalam pertempuran. Pernahkah Anda berpikir tentang tim pertempuran? Jika Anda mati di atas panggung, siapa yang akan merencanakan pertarungan selanjutnya? Jika Anda mati, semua orang akan terlalu sedih untuk bertarung dengan tim pertempuran dan Dun, berapa banyak dari Anda yang bisa pergi hidup-hidup? Sekali lagi, karena saya telah membawa kalian semua ke sini, saya akan membawa kalian semua hidup kembali. Jika ada yang kedua kalinya, saya akan mengeluarkan Anda dari tim pertempuran. Apakah kamu mengerti? Melihat ekspresi tegas di wajah Lin Tianou, Zou Wei Qing mengangguk, tidak mengatakan apapun. Lin Tianou melanjutkan, kami akan menarik undian sehari sebelum delapan pertarungan teratas. Wei Qing, apakah Anda punya rencana? Zou Wei Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum tahu siapa lawan kami, dan saya tidak bisa merencanakan apapun. Namun, setidaknya kita tidak harus menghadapi tim unggulan lainnya. Kami akan menghadapi apapun yang menghadang kami, dan masuk empat besar seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam pertarungan delapan besar, satu-satunya tim yang perlu kita waspadai adalah Kalisee Battle Team. Mereka mendapat dukungan dari sekte setan surgawi di belakang mereka. Bahkan jika mereka tidak berani menggunakan teknik rahasia sekte iblis surgawi, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Lin Tianou menganggup dan berkata, hanya ada empat kelompok secara total, dan kami memiliki peluang satu dari tiga untuk menggambar mereka. Mari kita tunggu hari setelah pengundian. Setelah mengatakan itu, tatapannya menyapu anggota tim lainnya, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu bahwa setelah mengalahkan tim pertempuran dan dun, semua orang sangat bersemangat. Namun, saya perlu memperingatkan Anda semua. Saat ini kita belum masuk empat besar, dan masih di delapan besar. Kalian semua sebaiknya menahan nafas, dan tunggu sampai kami masuk empat besar sebelum bersemangat. Jika ada di antara Anda yang terlalu bersemangat dan dalam keadaan buruk. Jangan pernah berpikir untuk bertarung di pertarungan berikutnya. Apakah kalian semua mengerti? Dipahami? Semua orang menjawab serempak. Baru saat itulah ekspresi Lintiano melembut, dan dia tersenyum tipis. Memalingkan pandangannya kembali ke Zhou Wei King, dia berkata, masih ada beberapa hari istirahat, dan kalian semua harus istirahat dengan baik. Mengalahkan tim pertempuran dan dun adalah pujian bagi seluruh tim, dan beberapa dari Anda telah memenangkan 100 juta koin emas. Anda semua dapat melakukan apa yang Anda inginkan, saya akan keluar dulu, saya tidak dapat melihat apapun. Saat dia mengatakan itu, dia membuka pintu dan pergi di bawah tatapan kaget Zhou Wei King. Lima anggota lain dari tim pertempuran Feli mengalihkan mata hijau mereka ke Zhou Wei King, dan mereka semua berdiri dengan niat buruk. Bab 287 Zhou Wei King berkata dengan sedih, Pahlawan, kamu tidak bisa. Little Four mengangkat alisnya, itu akan tergantung pada kinerjamu. Zhou Wei King menatap Crow dengan memohon, Crow, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin bersamaku? Bisakah kamu tahan melihat aku yang lemah dan gemilang? Crow berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya, Lemah. Apakah kamu lemah? Mabuk bawa berkata dengan garang, Baiklah, jangan sia-siakan nafasmu untuk orang ini, ayo pergi. Ah, tidak. Saat berikutnya, teriakan bergema di seluruh hotel. Kompetisi Heavenly Bad telah melewati babak penyisihan. Bagi orang biasa, ini pada dasarnya adalah akhir dari kompetisi. Lagi pula, selalu tidak ada ketegangan di perempat final. Meski keempat tim unggulan akan menghadapi beberapa perlawanan, mereka semua akan melaju dengan mulus. Namun, turnamen Heavenly Bad tahun ini jelas berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lagi pula, tim pertempuran Veli telah mengalahkan tim pertempuran Dandun, menyebabkan mereka kehilangan kekuatan yang sangat besar, dan menambahkan banyak variabel ke delapan besar. Empat besar kompetisi Manik Surgawi tidak melihat wajah baru selama bertahun-tahun. Kali ini, ditakdirkan untuk berubah. Tidak masalah jika tim pertempuran Veli telah mengalahkan tim pertempuran Dandun dan masuk empat besar, atau jika lawan mereka masuk empat besar, itu adalah perubahan besar untuk turnamen Manik Surgawi. Pengundian dilakukan sehari sebelum pertandingan delapan besar. Mungkin tim pertempuran Veli telah menggunakan semua keberuntungan mereka di pertandingan sebelumnya, tetapi setelah pengundian, semua wajah mereka agak tidak sedap dipandang. Itu karena mereka telah menarik tim pertempuran Kerajaan Kalise, lawan terkuat mereka selain tim unggulan. Menurut penilaian mereka, tim pertempuran Kalise mendapat dukungan dari Sekte Iblis Surgawi, dan bahkan jika mereka tidak sekuat tim pertempuran Dandun, mereka tidak akan terlalu jauh. Selain itu, di dalam tim pertempuran Kekaisaran Kalise, ada Master Bat Surgawi yang kuat seperti penyihir kecil. Sebenarnya, bukannya tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Selama mereka memberitahu Kekaisaran Songtian bahwa tim pertempuran Kalise mungkin mendapat dukungan dari Sekte Iblis Surgawi, mereka secara alami akan dapat mengalahkan lawan mereka. Namun, jika mereka melakukan itu, mereka akan menyinggung Sekte Iblis Surgawi. Mereka telah menyinggung neraka merah darah, dan jika mereka juga menyinggung Sekte Iblis Surgawi, bagaimana Kekaisaran Fei Li bisa bertahan di masa depan? Selain Zhou Weiqing yang berasal dari Kekaisaran Tiangong, tim pertempuran Fei Li lainnya sangat mencintai negara asal mereka, dan tidak akan mengambil risiko seperti itu. Weiqing, atur formasi, bagaimana kita akan menangani pertandingan besok. Setelah beristirahat selama beberapa hari, kulit Zhou Weiqing telah sepenuhnya kembali normal. Perempat final akan diadakan besok, jadi semua orang berkumpul di kamar Lin Tianou lagi. Zhou Weiqing duduk di sudut dan bersandar di sofa. Dia memandang yang lain dengan wajah, benci, mendengus, dan berkata, tidak. Lakukan sesuai keinginan Anda. Melihat kesedihan dan kemarahannya, semua orang tidak bisa menahan tawa. Hari itu, Zhou Weiqing telah dikeroyok oleh teman-temannya, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menandatangani perjanjian, berjanji untuk membeli satu set gulungan peralatan konsolidasi panggung Zong dari Pulau Manik Surgawi begitu mereka masuk empat besar. Itu telah membuatnya sakit hati yang luar biasa. Lagi pula, set peralatan konsolidasi tahap Zong sudah bernilai jumlah yang sangat besar. Bahkan set yang paling biasa bernilai lebih dari 1 juta koin emas, dan kualitas yang lebih tinggi bernilai 5 hingga 6 juta koin emas. Beberapa gulungan peralatan konsolidasi tahap Zong bahkan bernilai lebih dari 10 juta koin emas per set. Meskipun mereka tidak seberharga gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, mereka masih merupakan harta langka di dunia luar. 100 juta koin emas Zhou Weiqing mungkin terlihat sangat banyak, tetapi untuk membagikan 6 set gulungan peralatan konsolidasi panggung Zong, itu akan menjadi setidaknya 20 hingga 30 juta koin emas. Lintiano tertawa terbahak-bahak dan berkata, baiklah, Weiqing, berhentilah berpura-pura. Cepat dan atur formasi. Zhou Weiqing berkata dengan tatapan salah, terlalu kejam, kalian terlalu kejam. Itu puluhan juta koin emas. Jika itu adalah master permata fisik atau elemental biasa, itu akan cukup bagi saya untuk membeli perusahaan peralatan konsolidasi dan penyimpanan keterampilan. Sekali lagi, semua orang tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, jika Zhou Weiqing tidak mau, tidak ada yang akan memaksanya. Namun, bajingan ini sebenarnya setuju dan bertindak seolah-olah dia sedang diintimidasi, menyebabkan semua orang tertawa. Little Four menyeringai dan berkata, hehehe, Weiqing, berhentilah bermain-main. Cepat dan siapkan formasi. Bukankah itu hanya kekaisaran Kalise? Kami sudah menang di kompetisi Dandun, apalagi yang tidak bisa kami lakukan. Jika kita memberikan segalanya, kita pasti akan menang. Kami sudah sampai sejauh ini, bagaimana kami bisa berhenti di delapan besar? Mabuk Bao mengangguk dan berkata, itu benar, Weiqing, kali ini kamu harus membiarkan aku dan Xiao Yan bertarung. Sejak kami datang ke kota Zhongtian, kami tidak memiliki kinerja yang baik. Melihat Anda rela berkorban begitu banyak, Anda tidak harus bertarung di babak ini. Kami memiliki begitu banyak energi sehingga kami tidak dapat melampiaskannya. Zhou Weiqing juga berhenti berpura-pura, menyeringai dan berkata, Hehehe, bukankah muda memiliki terlalu banyak energi? Temukan saja dua gadis. Hem, jangan seret aku. Bahkan jika Anda menyeret saya, saya tidak akan pergi. Saya sangat setia. Mabuk Bao meludah dan berkata, Kamu bajingan. Setia. Jangan menghina kata, setia, iya. Hari itu, siapakah orang yang menyentuh Saint Little Demon, dan memiliki ekspresi mabuk di wajahnya, menyebabkan tim pertempuran Dandun hampir melawan kita sampai mati. Menurut pendapat saya, selama itu perempuan, Anda tidak akan melepaskannya. Di kamusmu, hanya ada dua persyaratan untuk seorang gadis, yang masih hidup, dan yang perempuan. Mendengar kata-kata Drunken Bao, Crow membungkuh, menyeringai sambil berkata, Kalau begitu, Weiqing, suku gagak emas kami pasti akan memuaskanmu. Ikutlah denganku nanti, bagaimana? Wajah Zhou Weiqing berubah, dan dia berkata dengan serius, Atur formasi, atur formasi. Mabuk Bao, Anda tidak perlu melawan. Anda sangat kuat, simpan untuk empat besar. Gagak, bagaimana denganmu? Crow berkata dengan lugas, En, apakah kamu ingin bergabung dengan suku gagak emas kami atau tidak? Itu terserah kamu, aku tidak akan memaksamu. Saat dia mengatakan itu, tubuhnya yang besar bergetar karena tawa, dan dia bahkan menepuk bahu Zhou Weiqing seperti saudara laki-laki. Weiqing, aku salah. Kali ini, giliran Drunken Bao yang bertindak menyedihkan. Asterisk knock asterisk asterisk saat mereka sedang tertawa dan bercanda, terdengar suara ketukan dari luar pintu. Mendengar suara itu, ekspresi semua orang membeku. Meskipun mereka tertawa dan bercanda, indera mereka masih tajam, dan bahkan Lin Tianou, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka, tidak merasakan ada orang yang mendekat. Jelas bahwa orang ini jauh lebih kuat dari mereka semua. Lin Tianou menatap anggota tim lainnya, dan ruangan menjadi tenang. Baru kemudian dia berbalik dan membuka pintu. Penyihir kecil, mengenakan gaun hitam panjang, muncul di depan mereka, tersenyum manis sambil berkata, halo semuanya. Melihatnya, wajah anggota tim pertempuran Fei Li membeku, terutama Mabuk Bao dan Xiao Yan. Jika bukan karena penyihir kecil, mereka tidak akan bisa bertarung begitu lama. Zhou Weiqing mengerutkan alisnya, berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah anda di sini untuk memata-matai kami? Wu Yuhan berkata dengan tatapan salah, di matamu, apakah aku begitu tak tertahankan? Keduanya bertingkah menyedihkan, tetapi dengan sosok mungilnya, kekuatan membunuhnya jauh lebih besar daripada Kro. Melihatnya, hati semua orang bergoyang. Wu Yuhan melanjutkan, terakhir kali, jika bukan karena pengingat saya, anda tidak akan pulih dengan mudah. Saya di sini bukan untuk memata-matai anda, tetapi untuk membahas kesepakatan dengan anda. Bisakah anda membiarkan saya masuk untuk berbicara? Saat dia mengatakan itu, dia menggigit jari telunjuk kanannya, terlihat sangat mengemaskan. Lin Tianou memberi isyarat agar dia masuk, dan dia memasuki ruangan. Dengan begitu banyak anggota tim pertempuran Fei Li yang hadir, dan semuanya dalam kondisi puncak, bahkan jika penyihir kecil ingin melakukan apapun, itu akan sulit. Lagi pula, mereka semua waspada di sekelilingnya. Wu Yuhan masuk ke kamar, duduk di samping Zhou Weiqing tanpa ragu. Menunjuk cangkir di depannya, dia bertanya pada Zhou Weiqing, apakah ini cangkirmu? Zhou Weiqing mengangguk tanpa sadar. Wu Yuhan tampaknya tidak merasakan tatapan orang lain, dengan santai meneguk cangkir Zhou Weiqing sebelum meletakkannya kembali di atas meja. Pada saat yang sama, dari sudut matanya, dia melirik fachet, yang sedang berbaring di sisi lain Zhou Weiqing. Ada sedikit provokasi di matanya. Ketika mereka melihat Wu Yuhan mengjilat bibir merahnya, anggota tim pertempuran Feili, termasuk Zhou Weiqing, semua merasa mulut mereka kering. Gadis ini terlalu menggoda. Zhou Weiqing meliriknya. Saat dia berdiri, dia bisa melihat ke bawah pada belahan dada yang tidak terlalu dalam, tapi berbentuk sempurna. Menelan dengan keras, dia mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan matanya berkeliaran. Erem, penyihir kecil, apa tujuanmu datang ke sini? Katakan saja padaku secara langsung. Penyihir kecil meliriknya dengan getir, berkata, jangan semua menatapku seperti itu, aku akan malu. Aku benar-benar tidak punya niat buruk. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, hehehe, aku yakin kamu tahu hasil undiannya kan? Di delapan besar, dua tim pertempuran kita akan bertemu. Bahkan jika kamu tidak menyerang temanku sebelumnya, kita sekarang adalah musuh, bukan teman. Bagi Anda untuk datang kepada kami pada saat seperti itu, akan aneh jika kami tidak waspada. Sekte Iblis Surgawi Anda juga ingin pergi ke Pulau Manik Surgawi, bukan? Jangan bilang kamu ingin tim pertempuran Kalise mengaku kalah. Jujur saja, saya tidak yakin Anda punya kabar baik untuk kami. Wu Yuhan mengerutkan bibirnya, sebelum tiba-tiba cekikikan dan berkata, dasar bodoh, tebakanmu benar. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa saya bersedia membiarkan tim pertempuran Kalise menyerah di delapan besar, dan membiarkan Anda masuk empat besar? Begitu dia mengatakan itu, anggota tim pertempuran Fei Li terkejut. Namun, mereka dengan cepat menjadi tenang, dan Lin Tianou berkata dengan pasif, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Nona Wu, apakah Anda mencoba menguji kami? Wu Yuhan tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah aku harus datang jauh-jauh ke sini untuk mengujimu? Memang, Anda telah menunjukkan kekuatan besar dalam pertarungan melawan tim pertempuran Dandun. Namun, menurut saya, yang terpenting tetaplah strategi Anda. Selama kita memperlakukan ini dengan serius, saya yakin kita masih memiliki peluang menang 50%. Mengapa datang jauh-jauh ke sini? Bab 288 Ketika Zhou Wei Qing melihat wanita tua yang aneh itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mendekatinya. Di pavilion peralatan konsolidasi, karena fakta bahwa setiap bahan sangat berharga, semuanya ditutupi dengan penutup kristal transparan, sehingga pembeli hanya dapat melihatnya dengan mata, tetapi tidak menyentuhnya, karena takut merusak mereka. Namun, wanita tua di depannya ini agak aneh. Penutup kristal pada rumputan kecil di depannya ditempatkan ke samping, membiarkan rumputan kecil itu benar-benar terbuka ke udara. Adapun wanita tua itu, dia bergumam ke rumputan kecil, dan tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Saat dia semakin dekat, Zhou Wei Qing dapat dengan jelas mendengar apa yang wanita tua itu gumamkan pada rumputan kecil. Biar, jadilah baik, cepat dewasa. Ketika kamu dewasa, nenek akan menemukan keluarga yang baik untuk kamu nikahi. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing hampir tertawa terbahak-bahak. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak berpikir, apakah ada yang salah dengan pikiran nenek ini. Tetapi jika itu masalahnya, bagaimana mungkin dia muncul di pavilion manik surgawi? Perasaan lucu hanya bertahan beberapa detik di hati Zhou Wei Qing. Setelah itu, tubuhnya berguncang, dan ketika dia melihat wanita tua itu lagi, matanya dipenuhi keterkejutan. Itu karena Zhou Wei Qing dapat dengan jelas melihat tanaman berharga di depan wanita tua itu, yang disebut Serenijade Grass, benar-benar bergoyang mengikuti suaranya. Samar-samar, dia bisa melihat bahwa di sekitar Serenijade Grass, sepertinya ada lapisan cahaya yang terdistorsi. Apa yang paling mengejutkan Zhou Wei Qing adalah saat Serenijade Grass bergoyang, itu benar-benar tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia, bagaimana dia melakukan itu? Zhou Wei Qing benar-benar terpana. Dia tidak percaya bahwa kekuatan manusia benar-benar dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman. Bahkan Master Manik Surgawi dengan atribut kehidupan tidak dapat melakukan hal seperti itu. Atribut kehidupan hanya dapat memungkinkan mereka untuk meminjam kekuatan hidup tanaman, dan paling banyak mereka hanya dapat mengontrol tanaman atribut kehidupan mereka sendiri. Namun, untuk Serenijade Grass yang akan dijual di sini, bagaimana mungkin tanaman atribut kehidupan wanita tua ini? Bagaimana dia melakukan itu? Sementara Zhou Wei Qing terkejut, dia juga dipenuhi rasa ingin tahu. Serenijade Grass adalah tanaman yang sangat beracun, tetapi memiliki karakteristik khusus. Setelah dihancurkan menjadi bubuk dan dicampur dengan benda lain, itu akan meningkatkan kompatibilitasnya. Bahkan bisa memungkinkan dua hal yang awalnya tidak kompatibel untuk bergabung bersama. Saat membuat gulungan peralatan konsolidasi atau tinta konsolidasi tingkat tinggi, itu adalah bahan yang langka dan berharga. Dengan itu, tingkat kegagalan tinta konsolidasi akan sangat berkurang, dan kualitas tinta konsolidasi akan sangat meningkat. Zhou Wei Qing juga melihat dark jade Serenijade Grass di lantai pertama. Tanaman berharga semacam ini juga merupakan salah satu barang yang harus dia beli kali ini. Segera, Zhou Wei Qing melihat perbedaan antara Serenijade Grass di depannya dan yang dia lihat di lantai pertama. Saat terus tumbuh, garis-garis kemasan setipis bulu sapi mulai muncul di daun jade Serenijade Grass selebar jari. Benang emas ini menyebar di sekitar daun dan menutupi daun dengan rapat. Ini memicu warna zamrut asli dari Serenijade Grass, membuatnya lebih hidup. Apa ini? Rumput diok tenang berbulu emas. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Dibandingkan dengan Serenijade Grass biasa, golden fur Serenijade Grass ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Itu tidak hanya bisa melebur dengan material di consolidating ink, tapi juga bisa digunakan untuk membuat material peleburan terbaik di set equipment scrolls. Setelah membuat gulir peralatan set, tidak peduli level apa itu, akan membutuhkan teknik fusi tertentu untuk membentuk koneksi dengan peralatan set. Ada banyak jenis agen fusi, dan golden fur Serenijade Grass ini adalah salah satu yang terbaik. Bahkan set legendaris dapat digabungkan dengan bahan berharga lainnya. Siapa yang mengira itu akan muncul di tingkat kedua pavilion peralatan konsolidasi? Saat Zhou Wei Qing sedang berpikir, tiba-tiba, wanita tua di sampingnya gemetar, dan dia berteriak kaget. Golden fur Serenijade Grass yang tumbuh perlahan tiba-tiba melesat, dan garis emas di atasnya juga menjadi berantakan. Menarik bibit untuk membantu mereka tumbuh tidak akan berhasil. Ini terlalu mengasihkan. Wanita tua itu bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih. Mungkin itu adalah keberuntungan, atau mungkin karena dia terlalu fokus pada golden fur Serenijade Grass, tetapi ketika Zhou Wei Qing melihatnya tiba-tiba tumbuh dengan cepat, tetapi kekuatan hidupnya dengan cepat menghilang, dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan ringan ke arah golden fur Serenijade Grass, mengaktifkan absolute delay. Seketika, golden fur Serenijade Grass yang telah tumbuh dengan kecepatan yang dipercepat berhenti, dan pertumbuhannya melambat. Eh! Wanita tua yang akan menyerah tiba-tiba berteriak kaget, dan tangan kanannya menunjuk ke arah golden fur Serenijade Grass. Seketika, garis-garis terdistorsi samar pada golden fur Serenijade Grass bersinar terang, dan garis-garis berantakan pada golden fur Serenijade Grass kembali normal, dan setiap daun bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu sudah dewasa. Oh! Wanita tua itu menghela napas panjang, wajahnya penuh kegembiraan. Dengan membalik pergelangan tangannya, sebuah kotak batu giok putih muncul di telapak tangannya. Tangannya yang lain dengan lembut melambai ke golden fur Serenijade Grass, dan ramuan emas yang mempesona ini telah melayang, seolah menari dengan ringan dan anggun sebelum jatuh ke dalam kotak batu giok. Bahkan setelah wanita tua itu menutup kotak batu giok, samar-samar orang masih bisa melihat cahaya kemasan yang dipancarkannya. Setelah melakukan ini, wanita tua itu menoleh untuk melihat Zhou Weiking. Zhou Weiking terkejut saat mengetahui bahwa wanita tua dengan kepala penuh rambut putih ini tidak memiliki banyak kerutan di wajahnya. Kulitnya semerah bayi, dan penampilannya sangat cantik. Orang bisa membayangkan bahwa ketika dia masih muda, dia pasti cantik tiada taraf. Anak muda, kamu tidak buruk. Terima kasih atas absolute delaymu. Kalau tidak, Xiaobi tidak akan bisa menjadi seorang talenta. Zhou Weiking dengan hormat berkata, itu hanya kebetulan. Junior ini hanya beruntung. Senior, bolehkah saya bertanya kepada Anda kemampuan apa yang baru saja Anda gunakan untuk merangsang pertumbuhan ramuan yang cepat, dan itu adalah ramuan kualitas terbaik seperti Golden Fur Serene Jade Grace. Wanita tua itu memiliki sedikit senyum di wajahnya, dan berkata, Xiaobi tidak dapat dianggap sebagai ramuan berkualitas tinggi. Hanya saja pertumbuhannya terlalu lambat, dan itu tidak cukup. Anda juga memiliki atribut waktu. Bukankah orang-orang tua itu memberitahu Anda cara menggunakan atribut waktu untuk mengontrol pertumbuhan-tumbuhan? Selama Anda tidak terlalu merusak hal-hal seperti saya, Anda tidak akan gagal secara umum. Hmm, orang tua apa? Zhou Weiking menatap wanita tua itu dengan heran. Wanita tua itu memandangnya dari atas ke bawah, dan berkata, kamu tidak mengenal saya. Zhou Weiking tercengang, hari ini adalah pertama kalinya saya melihat senior, jadi saya dapat dianggap mengenal Anda. Junior ini adalah Zhou Weiking, dan saya belum menanyakan nama senior. Wanita tua itu membuat suara kejutan yang lembut. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan kirinya dan meraih tangan kiri Zhou Weiking. Tampaknya kecepatan wanita tua itu sangat lambat, tetapi Lin Tianou, yang berada di dekatnya, tidak dapat menghentikannya. Seolah-olah dia baru saja mengangkat tangannya, dan tangan Zhou Weiking jatuh ke genggamannya. Zhou Weiking tidak merasa bahwa tubuhnya dibatasi, tetapi ketika wanita tua itu meraih pergelangan tangannya, dia merasakan aliran udara yang samar-samar terlihat di sekitar pergelangan tangannya. Ah! Wanita tua itu melepaskan tangannya, dan sorot matanya menjadi semakin terkejut. Anak muda, apakah kamu benar-benar bukan murid dari orang-orang tua itu? Zhou Weiking tersenyum pahit dan berkata, senior, saya tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Wanita tua itu mengerutkan alisnya dan berkata, lalu bagaimana Anda bisa sampai ke Pulau Manik Surgawi? Dengan tingkat kultivasi Anda, sangat jarang melihat seseorang seperti Anda di pulau itu. Sudah lama sejak saya melihat anak kecil tiga permata. Masih ada beberapa permata lima di sekitar Anda. Wajah Zhou Weiking memerah, berpikir dalam hati, tingkat kultivasi yang rendah benar-benar dibenci. Senior, saya adalah salah satu anggota tim pertempuran Feli yang berpartisipasi dalam turnamen Manik Surgawi. Terhadap identitas wanita tua ini, dia memiliki perasaan yang samar, dan tidak menyembunyikan apapun. Wanita tua itu menatap Zhou Weiking dengan bingung, tatapan aneh di matanya. Saat berikutnya, dia benar-benar mulai cekikikan, dan cara dia memandang Zhou Weiking berubah, seperti serigala memandangi domba. Zhou Weiking merasakan hawa dingin di punggungnya, dan dia dengan cepat berkata, Senior, jika Anda tidak memiliki hal lain, saya akan pergi dan memilih materi saya terlebih dahulu. Melihat dia berbalik untuk pergi, wanita tua itu dengan cepat berkata, Tunggu sebentar. Sepertinya Anda juga seorang master peralatan konsolidasi. Anda berada di level berapa? Zhou Weiking berkata, saya harus berada di sekitar tingkat master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Saat tingkat kultifasinya telah mencapai tahap 3 permata, energi surgawi dan energi spiritualnya juga meningkat pesat. Dengan kemampuannya saat ini untuk membuat gulungan peralatan konsolidasi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah master peralatan konsolidasi tingkat tinggi. Wanita tua itu bertanya lagi, lalu siapakah gurumu? Zhou Weiking berkata, guru saya adalah Huyan Aobo. Wanita tua itu mulai, Huyan Aobo, tidak pernah mendengar tentang dia. Saya, itu benar. Bagaimana seorang guru peralatan konsolidasi tidak memiliki seorang guru? Sayang sekali, sayang sekali. Saat dia mengatakan itu, sesuatu tiba-tiba muncul di tangan wanita tua itu, dan dia memberikannya kepada Zhou Weiking, sambil berkata, nak, kamu membantuku tadi, ini untukmu. Jika Anda membeli sesuatu di sini, Anda bisa mendapatkan diskon 10%. Itu adalah cincin perak kecil, dan di cincin perak itu ada banyak permata merah kecil, membentuk dua kata. Zhou Weiking melihatnya dengan hati-hati, dan melihat bahwa itu adalah Huyan. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, itu namaku. Jika Anda ingin menyesuaikan gulungan peralatan konsolidasi apapun, Anda dapat naik ke tingkat keempat untuk mencari saya. Zhou Weiking mengambil cincin itu dan meletakkannya di jari tengah kanannya, hatinya sangat gembira. Dia tahu bahwa tebakannya benar, wanita tua di depannya ini kemungkinan besar adalah master peralatan konsolidasi tahap Song. Weiking senior, aku baru saja akan pergi ke tingkat keempat untuk menyesuaikan satu set gulungan peralatan konsolidasi untuk temanku ini. Aku harus menyusahkanmu kalau begitu. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Lin Tianao di sampingnya. Wei yang melirik Lin Tianao dan berkata, bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak ingin menyesuaikan gulungan peralatan konsolidasi? Karena Anda baru saja membantu saya, saya akan memberi Anda setengah harga jika Anda yang memesannya sendiri. Zhou Weiking ragu sejenak, lalu berkata, untuk saat ini, saya tidak perlu merepotkan senior. Di masa depan, jika saya butuh sesuatu, saya pasti akan mencari Anda. Anda lihat, teman saya di sini. Bab 289 Mendengar kata-kata penyihir kecil, Zhou Weiking berkata dengan ekspresi tidak percaya, jangan bilang kamu benar-benar ingin tim pertempuran Kalise menyerah di delapan besar. Jangan bilang sekte iblis surgawi tidak ingin mencapai pulau Manik Surgawi. Di antara lima Great Saint Lens, peluangmu untuk mencapai Heavenly Bad Island adalah yang terendahkan. Penyihir kecil menghela nafas pelan dan berkata, tidak ada yang lebih cemas dari kita untuk mencapai pulau Manik Surgawi. Karena itu, saya tidak mau mengambil risiko. Tentu saja, ini juga berhubungan langsung dengan Anda. Tidak peduli aku atau sekte iblis surgawi, kami tidak ingin menjadi musuh bersamamu. Karena itu, saya benar-benar rela menyerah di delapan besar. Tentu saja, ada syaratnya. Mendengar kata-katanya, anggota tim pertempuran Feli mau tidak mau mengungkapkan ekspresi penasaran. Lintiano berkata, kalau begitu, Nonawu, tolong beritahu kami kondisimu. Jika mereka bisa menghindari pertarungan ini dan masuk empat besar, itu akan menjadi hal yang baik untuk tim pertempuran Feli. Penyihir kecil berhenti tersenyum, memandangi anggota tim lainnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kondisi saya tidak terlalu sulit untuk Anda terima. Saya ingin bergabung dengan tim pertempuran Feli, dan menjadi anggota tim Anda. Setelah memasuki empat besar, saya secara alami akan menerima token Manik Surgawi. Semua anggota tim pertempuran Feli memiliki tebakan mereka sendiri tentang kondisi apa yang mungkin ditimbulkan oleh penyihir kecil. Namun, tidak peduli siapa itu, tidak ada dari mereka yang menduga bahwa itu akan menjadi kondisi seperti itu. Untuk sesaat, mereka semua tertegun. Lagi pula, kondisi penyihir kecil sama sekali tidak berbahaya bagi mereka. Lagi pula, tim pertempuran hanya memiliki delapan anggota, lima anggota utama dan tiga anggota cadangan. Saat ini, karena kepergian sangguan Bing Er, tim pertempuran Feli hanya tersisa tujuh anggota, dan mereka sudah memiliki tempat kosong. Mengizinkannya bergabung tidak akan merugikan mereka sama sekali. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah identitas penyihir kecil. Dia berasal dari Sekte Iblis Surgawi, dan bahkan perawan suci dari Sekte Iblis Surgawi. Jika pejabat Kekaisaran Zongtian mengetahuinya, tim pertempuran Feli tidak hanya akan didiskualifikasi dari turnamen, bahkan Kekaisaran Feli akan menjadi musuh Kekaisaran Zongtian. Penyihir kecil tampaknya melihat kekhawatiran mereka, dan dia tersenyum tipis dan berkata, kalian semua tidak perlu khawatir. Bahkan jika sangguan Longyin itu datang untuk memeriksaku seperti yang dia lakukan pada Zou Wei King, tidak akan ada masalah. Lagi pula, saya tidak memiliki kutukan darah Sekte Setan Surgawi pada saya. Bagaimanapun, dia adalah orang suci. Jika Anda masih khawatir, saya tidak akan menggunakan kemampuan atribut jahat saya. Aku bisa membuat sumpah. Anggota tim pertempuran Feli terdiam. Kondisi penyihir kecil sama sekali tidak keras, dan bahkan bisa dikatakan terlalu baik. Namun, itu juga alasan mengapa tidak ada dari mereka yang berani setuju dengan mudah. Penyihir kecil menghela nafas pelan dan berkata, aku tahu kalian semua tidak ingin mempercayaiku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Salah satu alasan saya melakukan ini adalah untuk memastikan bahwa saya akan mendapatkan token Manik Surgawi kali ini. Medali Manik Surgawi penting bagi kami, tetapi hanya satu yang cukup bagi kami untuk membeli beberapa kebutuhan. Jika kami akan bentrok langsung dengan Anda, saya tidak yakin bahwa tim pertempuran kali saya akan bisa menang. Pada saat yang sama, saya melakukan ini untuk menunjukkan niat baik saya kepadanya. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk Zhou Wei King di sampingnya. Hari itu, dalam pertarungan melawan tim pertempuran Dandun, kekuatan yang dia perlihatkan menyebabkan evaluasiku terhadapnya berubah. Sekte Iblis Surgawi kita pasti tidak akan menjadikan hanya musuh kita. Bahkan jika dia tidak bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi, kami masih berharap kedua belah pihak dapat menjaga hubungan baik. Karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya sampai pada keputusan ini. Dengan saya bergabung dengan tim pertempuran Veli Anda, akan ada banyak keuntungan bagi Anda semua. Pertama, tidak ada dari Anda yang memiliki pembangkit tenaga enam permata di antara Anda. Melawan tim pertempuran Dandun, kemenanganmu sebagian besar karena keberuntungan. Selanjutnya, di antara empat tim unggulan, tim pertempuran Dandun adalah yang terlemah. Setelah masuk empat besar, jika ingin melangkah lebih jauh, Anda harus lebih kuat. Saya percaya bahwa saya memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi lawan dengan level yang sama. Paling tidak, saya dapat membantu Anda mendapatkan satu atau dua kemenangan. Lin Tianao dan yang lainnya mengangguk setuju. Sebelumnya, ketika mereka bertarung dengan penyihir kecil, kekuatan yang dia tunjukkan masih segar di benak mereka. Penyihir kecil melanjutkan, kalian semua belum pernah masuk empat besar, dan aku yakin kalian tidak tahu apa manfaat lain yang ada selain token Manik Surgawi, kan? Dalam hal ini, saya dapat memberitahu Anda bahwa begitu Anda masuk empat besar, Anda akan menerima hadiah dari Heaven's Expansive Palace. Semakin tinggi peringkat Anda, semakin baik hadiahnya. Jika Anda adalah juara terakhir, pemimpin tim pemenang akan menerima gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa sebagai hadiah. Adapun anggota tim lainnya, mereka juga akan diberikan gulungan peralatan konsolidasi panggung zong oleh Master Peralatan Konsolidasi Istana Hamparan Surga. Hadiah untuk beberapa tim berikutnya tidak begitu bagus, tetapi mereka masih berupa gulungan peralatan konsolidasi. Selain itu, ada juga diskon satu kali untuk semua pembelian di Heavenly Bed Island. Misalnya, anggota tim yang menang dapat menikmati diskon satu kali 50% untuk semua pembelian di Pulau Heavenly Bed. Jangan remehkan diskon ini. Jika Anda membeli harta senilai 100 juta koin emas, Anda dapat menghemat hingga 50 juta koin emas. Mendengar penjelasan penyihir kecil, anggota tim tidak bisa menahan perasaan gembira. Tidak peduli daya pikat dari empat besar, atau hadiah dari peringkat yang lebih tinggi, itu sudah cukup untuk membuat hati mereka berdebar kencang. Zhou Weiking bertanya dengan tenang, lalu, menurut Anda, jika Anda bergabung dengan tim kami, menurut Anda peringkat akhir kami akan seperti apa? Penyihir kecil tersenyum tipis, melirik kucing gemuk sebelum mengatakan sesuatu yang membuat anggota tim pertempuran Feili tidak percaya. Dijamin tempat kedua, berjuang untuk tempat pertama. Mata Zhou Weiking berkilat dengan tatapan serius, sebelum dia sedikit mengangguk dan berkata, baiklah, selama kamu bersumpah, aku akan mempercayaimu. Dua kata terakhir adalah untuk Lin Tianou. Tatapan mereka bertemu, dan Lin Tianou mengangguk padanya. Penyihir kecil terkikik dan berkata, baiklah, mulai sekarang, aku adalah anggota kedelapan dari tim pertempuran Feili. Saya tahu bahwa Anda semua masih ragu, tetapi ketika tim pertempuran Kalise menyerah besok, saya akan kembali kepada Anda untuk bersumpah. Saya juga percaya bahwa Anda semua tidak akan kembali pada kata-kata Anda. Lin Tianou berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu, itu adalah janji. Penyihir kecil berdiri, menatap Zhou Weiking dengan genit sebelum berkata, Zhou Weiking, bawa aku ke kamarmu. Mata Zhou Weiking menyipit, dan dia berkata dengan hati-hati, apa yang kamu inginkan? Biarkan saya memberitahu Anda, saya orang yang tepat, bukan orang biasa. Bahkan jika Anda bergabung dengan tim pertempuran kami, saya tidak akan memberikan diri saya kepada Anda dengan mudah. Of, mabuk bawa tertawa terbahak-bahak. Itu benar, kamu bukan orang biasa. Saat kamu santai, kamu bukan manusia. Namun, saya yakin dengan penyihir kecil, Anda tidak akan dapat memanfaatkannya. Penyihir kecil mendengus dan berkata, ada yang ingin ku katakan padamu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar dari ruangan. Little Four duduk di sana dan menghela nafas, berkata, semua kubis yang baik telah diambil oleh babi. Huh, mengapa saya tidak memiliki pertemuan yang begitu baik? Zhou Weiking berkata dengan putus asa, jangan beri aku itu. Jika kamu terus menghinaku, aku akan mengolok-olok gulungan yang kuberikan padamu. Saat dia mengatakan itu, dia mengikuti penyihir kecil keluar ruangan. Dengan swash, Fat Chat melompat ke bahu Zhou Weiking, cahaya mencurigakan di matanya. Penyihir kecil berdiri di pintu menunggu Zhou Weiking, dan mereka berdua kembali ke kamar Zhou Weiking. Dengan siulan, kucing gemuk melompat ke tempat tidur, tidak repot-repot menyembunyikan permusuhannya terhadap penyihir kecil. Penyihir kecil bahkan tidak melihat kucing gemuk, cekikikan saat dia berjalan ke Zhou Weiking, hampir menempel padanya. Mengangkat lengannya, dia melingkarkannya di leher Zhou Weiking, menghembuskan nafas dengan senyum tipis saat dia berkata, sayang, aku tidak pernah berharap kamu menjadi begitu kuat. Bahkan Sen Little Demon bukanlah tandinganmu. Ini benar-benar di luar ekspektasi saya. Lengan penyihir kecil seperti dua ular air, lembut dan lentur seolah tidak memiliki tulang. Terutama pada jarak sedekat itu, dia bisa dengan jelas mencium aroma samar tubuhnya. Jantung Zhou Weiking berdetak kencang, dan dia tidak ragu untuk melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya. Begitu cepat, aku menjadi kekasihmu. Aku sudah memberitahumu, aku bukan orang biasa. Aku juga bukan orang biasa. Selain ayah, saya tidak membiarkan siapapun menyentuh saya. Sebuah cahaya licik melintas di mata penyihir kecil ketika dia berkata, apakah kamu tidak takut aku akan mengambil kesempatan untuk menempatkan segel atau kutukan padamu. Lagipula, segel kegelapan memiliki kutukan seumur hidup. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, hehehe, menyakitiku tidak akan ada gunanya bagimu. Sekte Iblis Surgawi Anda hanya ingin mendapatkan sesuatu dari saya, bukan untuk membunuh saya. Kalau tidak, mengapa Anda menunggu sampai sekarang? Selanjutnya, jika kamu membunuhku, kamu bisa melupakan memasuki pulau Manik Surgawi. Setidaknya untuk saat ini, aku tidak takut kamu melakukan apapun padaku. Adapun kutukan yang Anda bicarakan, menurut Anda apakah itu akan berhasil pada saya? Mereka yang memiliki atribut Iblis memiliki ketahanan yang kuat terhadap kutukan kegelapan. Terlebih lagi, atribut Iblismu tidak semurni milikku. Orang jahat, penyihir kecil cemberut dan berkata, tidak bisakah kamu bersikap seolah-olah kamu takut padaku. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan mundur dari pelukan Zhou Weiking. Itu karena tangan seseorang telah meluncur begitu saja dari pinggangnya, dan tangan mesum itu hampir mencengkeram pantatnya. Zhou Weiking hanya bisa menangis di dalam hatinya. Pinggang ramping dan lembut penyihir kecil sudah begitu memikat, dan jika dia menyentuh pantatnya yang gagah juga, bagaimana perasaan itu bisa lebih buruk? Bicaralah, apa yang ingin kau bicarakan denganku sekarang? Karena dia tidak bisa menyentuh pantatnya, Zhou Weiking duduk di sofa, menatap penyihir kecil dengan tatapan menggoda. Wu Yuhan berkata, saya hanya ingin berbicara dengan Anda tentang bekerja sama. Sekarang, saya dapat menjamin bahwa jika Anda bersedia untuk bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi kami, selama Anda melewati masa percobaan dan melakukan beberapa hal besar untuk Sekte kami, posisi Master Sekte pasti akan menjadi milik Anda. Saat dia mengatakan itu, dia tersipu dan berkata dengan lembut, saat itu, aku juga akan menjadi milikmu. Master Sekte Setan Surgawi, mustahil bagi Zhou Weiking untuk tidak tergoda. Tidak peduli berapa banyak Sekte Iblis Surgawi telah diserang, itu masih merupakan salah satu dari lima tanah suci agung. Selain itu, bahkan setelah diserang oleh Master Bet Surgawi lainnya selama bertahun-tahun, mereka masih hidup dan sehat. Mereka bahkan menyusup ke Eselon atas Kekaisaran Feli. Di bagian barat daratan, kemungkinan lebih dari satu Kekaisaran telah disusupi oleh Sekte Iblis Surgawi. Jika dia bisa menguasai kekuatan yang begitu kuat, pasti akan menjadi hal yang baik baginya untuk memperkuat Kekaisaran Tiangong. Namun, Zhou Weiking hanya bisa mempercayai 30% dari kata-kata Wu Yuhan. Dia yakin bahwa kekuatannya sendiri cukup untuk menggoda Sekte Iblis Surgawi, tapi dia tidak yakin dengan karakter mereka. Tidak peduli seberapa sinisnya mereka di permukaan, Zhou Weiking masih sama dengan ayahnya, Marsikal Agung Zhou. Dalam hal kebenaran dan cinta untuk negaranya, dia tidak kalah dengan Grand Marsal Zhou. Penyihir kecil menatap mata Zhou Weiking yang ragu-ragu dan menghela nafas, berkata, Aku tahu, Sekte Iblis Surgawi kita selalu memiliki reputasi buruk. Namun, saya hanya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Anda. Pernahkah Anda mendengar Sekte Setan Surgawi kita melakukan kejahatan? Sebenarnya, kami hanyalah organisasi yang terstruktur secara longgar tetapi sangat bersatu. Kami hanyalah sekelompok Master Permata Iblis yang berkumpul untuk bertahan hidup. Mungkin, kadang-kadang kita mungkin sedikit ekstrim, tetapi kita tidak akan pernah sok suci. Aku tidak akan memaksamu, dan kamu tidak perlu terburu-buru memberiku jawaban. Namun, paling tidak, Sekte Iblis Surgawi kami tidak akan menjadi musuhmu. Anda harus bisa merasakan itu dari keputusan saya untuk kehilangan pertarungan delapan besar dengan tim pertempuran Valy. Mari kita tunggu sampai setelah turnamen Heavenly Bat selesai. Namun, penampilan Anda di turnamen Manik Surgawi terlalu mempesona, dan Anda telah menarik perhatian empat tanah suci besar lainnya. Jika bukan karena sangguan Longin memasuki rumah peristirahatan Anda hari itu, saya khawatir seseorang akan datang mencari Anda beberapa hari ini. Jika Heaven's Expansive Palace bersedia mengizinkan Anda untuk tinggal di Heavenly Bat Island, Anda dapat tinggal di Heavenly Bat Island untuk sementara waktu setelah turnamen. Saat dia mengatakan itu, penyihir kecil mengangkat tangan kanannya, dan dalam kilatan cahaya, sebuah buku tebal muncul di tangannya. Sampul buku itu berwarna abu-abu, tetapi pinggirannya berwarna perak. Ketika itu muncul di tangan penyihir kecil, Zhou Wei King dapat dengan jelas merasakan aura familiar yang terpancar dari buku itu, yang membuatnya merasa dekat dengannya. Penyihir kecil ragu sejenak sebelum berjalan perlahan ke arah Zhou Wei King, memberikan buku itu kepadanya. Panduan Iblis ini adalah metode kultivasi untuk atribut Iblis. Itu juga berisi pengalaman kultivasi dari pemimpin sekte generasi pertama, yang juga memiliki skill D4 sepertimu. Aku meminjamkannya padamu untuk sementara. Ketika turnamen Manik Surgawi selesai, Anda harus mengembalikannya kepada saya. Zhou Wei King tidak menerimanya, malah menatap penyihir kecil dengan heran, berkata, Kamu sangat percaya padaku. Saya belum membuat janji apapun kepada Anda. Apakah kamu tidak takut aku akan menyakiti sekte Iblis Surgawi di masa depan? Penyihir kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Penatua Mingwu dan Minghua telah menggambarkanmu kepadaku secara mendetail, dan aku telah mengamatimu secara rahasia beberapa hari terakhir ini. Di mata saya, Anda adalah orang yang ambisius dan cakep. Terkadang, meskipun kamu sedikit menyebalkan, tapi kamu memiliki hati yang baik. Kita semua adalah orang yang cerdas, dan setelah berinteraksi dengan Anda beberapa kali, saya mengerti bahwa jika saya ingin memindahkan Anda dan berteman dengan Anda, saya harus jujur kepada Anda. Anggap saja sebagai investasi. He he. Saat dia mengatakan itu, dia memasukkan manual Iblis ke tangan Zhou Wei King, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan pintu. Saya pergi sekarang. Namun, sebenarnya aku marah. Baru saja, saya memberitahu Anda bahwa jika Anda bergabung dengan sekte setan surgawi, saya akan menikah dengan Anda, tetapi Anda bodoh tidak bereaksi sama sekali. Apakah saya sangat tidak menarik? Saat dia mengatakan itu, dia membuat wajah lucu pada Zhou Wei King sebelum berlari keluar pintu. Memegang manual Iblis di tangannya, Zhou Wei King terdiam sesaat. Sejak dia bertemu penyihir kecil, dia tidak pernah begitu tersentuh olehnya. Bukan karena evil manual di tangannya, tapi karena empat kata yang baru saja dia ucapkan untuk memperlakukannya dengan tulus. Mendengar kata-kata itu, Fad Chat yang sedang berbaring di tempat tidur juga tertegun. Tatapannya tertuju padanya, hatinya merenungkan arti dari kata-kata itu. Saya sudah mengenalnya selama hampir tiga tahun, tetapi apakah saya pernah mengatakan kata-kata itu kepadanya? Penyihir kecil baru mengenalnya beberapa hari. Tanpa sadar, mata Fad Chat menyipit menjadi celah, cahaya aneh di matanya. Setelah beberapa saat, Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Menatap manual Iblis di tangannya, dia mulai membacanya dengan serius. Masih ada banyak hari sampai turnamen Heavenly Bed berakhir, dan tidak akan mudah baginya untuk menghafal buku setebal itu dalam waktu sesingkat itu. Dia harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Pada awalnya, Zhou Wei King masih membaca dengan maksud untuk menghafal, namun dalam waktu singkat, dia benar-benar tenggelam dalam isi buku tersebut. Dalam manual Iblis, ada banyak catatan dari berbagai master permata Iblis ketika permata Iblis mereka dibangkitkan, serta penyimpanan keterampilan dan penggunaan berbagai keterampilan atribut Iblis. Itu sangat rincin. Untuk seseorang seperti Zhou Wei King yang telah membangkitkan keterampilan atribut Iblis sendiri, itu dikenal sebagai keterampilan siantian dalam manual Iblis, dan merupakan salah satu keterampilan atribut Iblis terkuat. Skill Defor miliknya menduduki peringkat pertama di antara semua skill atribut Iblis di manual. Dalam manual Iblis, dikatakan bahwa Skill Defor adalah skill super yang menggabungkan dukungan, serangan, pertahanan, dan kultivasi. Tidak hanya itu sangat berguna dalam pertempuran, mampu melemahkan energi surgawi musuh dan memperkuat energinya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga sangat berguna dalam kultivasi sehari-hari. Itu bisa menyerap energi surgawi orang lain atau binatang surgawi untuk digunakan sendiri, sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang. Itu tidak berarti bahwa Deforat Heavenly Energy akan secara langsung memperkuat Heavenly Energy seseorang. Namun, Deforat Heavenly Energy dapat disaring, dikompresi, dan diserap ke dalam energi surgawi seseorang. Dengan cara ini, kecepatan kultivasi seseorang akan jauh lebih cepat daripada guru bed surgawi biasa manapun. Tentu saja, jika skill Defor ini digunakan pada Master Heavenly Bed lainnya, pasti akan diserang oleh mereka semua. Lagipula, skill ini terlalu sombong. Namun, jika digunakan pada binatang surgawi, tidak akan ada masalah seperti itu. Selain itu, selama skill Defor tidak dikeringkan hingga kering, energi surgawi dari Heavenly Beast akan pulih dengan sendirinya. Bisa dikatakan bahwa Defor skill itu sendiri adalah sebuah metode kultivasi. Satu-satunya kelemahan dari skill ini adalah dibutuhkan seseorang yang dekat dengan target. Bahkan jika seseorang mencapai tahap Dewa Surgawi, seseorang masih perlu menyentuh target untuk mengaktifkan efek Defor. Namun, saat tingkat kultivasi seseorang meningkat, seseorang tidak lagi harus mengandalkan tangan mereka untuk melahap. Sebaliknya, seseorang akan dapat menggunakan bagian manapun dari tubuhnya untuk melahap. Setelah seseorang diserang oleh skill Defor, akan sangat sulit untuk membebaskan diri, kecuali tingkat kultivasi target setidaknya enam tingkat lebih tinggi dari Heavenly Batmaster yang menggunakan skill Defor. Bab 290. Matahari bersinar terang di langit, dan langit cerah dan cerah, tanpa awan yang terlihat. Pagi-pagi sekali, Plaza Zongtian dipenuhi dengan keriuhan suara. Delapan besar turnamen Heavenly Bat telah diputuskan di babak terakhir babak penyisihan. Seperti kata pepatah, ada yang senang, ada yang sedih. Bahkan untuk delapan tim teratas, tidak semuanya senang. Misalnya, tim pertempuran Dandun. Meskipun mereka telah masuk delapan besar, wakil pemimpin mereka Han Bing telah meninggal di tangan Little Four dari tim pertempuran Feli. Meskipun pemimpin San Little Demon mereka berhasil bertahan, tubuhnya masih dalam kondisi yang buruk, dan dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Meski delapan besar tidak terlalu mengejutkan, pagi-pagi sekali, kerumunan sekali lagi berkumpul di sekitar Songtian Plaza. Sudah berapa tahun, dan empat besar tidak berubah. Hari ini, mereka semua menunggu untuk menyaksikan keajaiban. Tak diragukan lagi, saat ini, popularitas tim pertempuran Feli telah mencapai puncaknya. Setelah mengalahkan tim pertempuran Dandun, di mata penonton biasa, mereka pasti bisa mengalahkan tim pertempuran Kalise yang tidak dikenal dan masuk empat besar, menjadi tim non-unggulan pertama yang masuk empat besar dalam beberapa waktu terakhir. Ratusan tahun. Bahkan pejabat kekaisaran Songtian tampaknya memikirkan hal yang sama, dan taruhannya telah ditutup sepenuhnya, tidak memberi siapapun kesempatan untuk berspekulasi. Adapun apakah itu ada hubungannya dengan Zoe King yang telah pergi dengan 100 juta emas, tidak ada yang tahu. Area istirahat dari tim pertempuran berbagai kerajaan telah dikosongkan. Usai babak penyisihan, meski tim yang belum masuk delapan besar bisa bertahan dan menyaksikan laga terakhir, sebagian besar tim yang tersingkir memilih hengkang. Karena mereka belum masuk delapan besar, mengapa mereka tetap tinggal dan mempermalukan diri sendiri? Rumah Peristirahatan Tim Pertempuran Dandun Sen Little Demon masih duduk di kursi utama, wajahnya pucat pasi. Melihat sinar matahari yang bersinar terang dari luar rumah peristirahatan, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Jika cuaca hari itu seperti ini, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang itu? Saat dia berpikir sampai titik ini, dia tidak bisa tidak memikirkan kembali hari itu ketika dia diserang oleh petir dewa iblis kegelapan. Jika dia harus menggambarkannya, dia akan memberikan jawaban yang bisa digambarkan sebagai menembus. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melemahkan serangan dengan bantuan api suci, serangan itu tetap mendarat di tubuhnya. Energi surgawi tidak dapat menghentikannya. Sen Little Demon ingat dengan jelas bahwa ketika dia diserang oleh Dark Demon God Thunder, hal pertama yang dia rasakan adalah dingin, sangat dingin. Kemudian, segala sesuatu di depan matanya menjadi hitam. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah semua meridian di tubuhnya telah meledak. Setelah ledakan keras, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia sudah berada di ranjang hotel. Adapun proses penyembuhan, tidak ada anggota tim dan dun yang berani menyembunyikan apapun darinya. Terhadap Zhou Weiqing, dia secara alami tidak merasakan sedikitpun rasa terima kasih, hanya kebencian yang intens. Namun, dengan jaminan sangguan Longyin, dia tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Lagi pula, tim pertempuran dan dun saat ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Semuanya harus menunggu sampai mereka kembali ke neraka merah darah. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kebencian yang kuat di matanya. Han Bing, jangan khawatir. Tidak peduli apa, aku akan membalaskan dendamu. Saat ini, Blue Maple, yang sedang berdiri di pintu ruang istirahat, tiba-tiba berseru, mereka ada di sini. Murid Shen Little Demon berkontraksi, dan dia mengambil langkah maju, tepat pada waktunya untuk melihat anggota tim pertempuran Fei Li berjalan menuju ruang istirahat. Tanpa sadar, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, tatapannya tertuju pada Zou Wei King. Dia tidak bisa melupakan dua bekas cakaran memar di dadanya setelah dia terbangun dari lukanya. Sebenarnya, Zou Wei King tidak menggunakan banyak kekuatan pada saat itu, dan itu hanya karena racun Dark Demon God Thunder yang menyebabkan memar itu muncul. Tentu saja, Zou Xiaopang telah menyentuh dadanya lebih dari sekali, dan tidak heran dia membencinya. Pemimpin, bagaimana kita akan berbaris untuk pertarungan hari ini? Maple Biru bertanya dengan hati-hati. Begitu dia mendengar dia menyebutkan pertarungan hari ini, tubuh Shen Little Demon tidak bisa membantu tetapi bergoyang sedikit. Untuk tim pertempuran Dandun, setelah kalah dari tim pertempuran Fei Li di babak penyisihan, mereka kehabisan keberuntungan. Di delapan besar, mereka pasti harus menghadapi salah satu tim unggulan, dan keberuntungan mereka sangat baik. Mereka telah menarik tim pertempuran Wanshu, yang telah bertarung dengan tim pertempuran Zong Tian selama bertahun-tahun untuk memperebutkan kejuaraan. Sebagai pemimpin tim unggulan, setan kecil Shen sangat jelas bahwa dalam turnamen Manik Surgawi, peluang kemenangan tim pertempuran Wanshu sama dengan tim pertempuran Zong Tian. Adapun anggota tim utama dari tim pertempuran Wanshu, mereka semua adalah pembangkit tenaga enam permata. Tidak perlu mengatur apapun, kami mengaku kalah. Turnamen permata Surgawi tombak rusak ini, saya akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Setelah mengatakan itu, setan kecil Shen berbalik dan berjalan menuju rumah peristirahatan. Sebelum kembali ke ruang istirahat, dia menatap tajam ke arah Zoe King, mengukir wajahnya ke dalam benaknya. Tidak ada yang akan memperhatikan yang kalah, dan kemenangan akan selalu jatuh pada pemenang. Perhatian tim pertempuran Faley tidak hanya terbatas pada tim pertempuran Dandun. Tidak peduli panggung VIP, tim pertempuran lainnya, atau bahkan penonton, perhatian semua orang tertuju pada mereka. Penyihir kecil berjalan dengan anggun melalui barisan tim pertempuran Faley, seragam pertempurannya dibuat sendiri. Selain itu, dia tidak berusaha menghindari kecurigaan saat dia berjalan di samping Zoe King. Namun, dia tampaknya telah menyingkirkan sifatnya yang nakal, terlihat sangat berperilaku baik, menunjukkan betapa tidak berbahayanya dia bagi manusia dan hewan. Kemampuan untuk mengubah auranya ini sama sekali tidak kalah dengan Zoe King. Pagi-pagi sekali, ketika penyihir kecil datang ke tim pertempuran Faley dengan seragam pertempuran mereka, kekhawatiran terakhir di hati mereka lenyap. Tidak peduli apa, penyihir kecil ini memiliki posisi yang sangat penting di sekte Iblis Surgawi, dan dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu untuk menyakiti tim pertempuran Faley. Lagipula, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertarungan. Dengan pengumuman sangguan Tian Xin, delapan besar secara resmi dimulai. Namun, seolah-olah sudah ditakdirkan bahwa delapan besar tidak akan menarik, dan dua putaran pertama mengecewakan penonton. Tim pertempuran Kalise mengaku kalah. Tim pertempuran Dandun mengaku kalah. Tim pertempuran Faley dan tim pertempuran Wanshu menang tanpa perlawanan, masuk empat besar. Adapun dua pertarungan berikutnya, mereka juga lancar. Tim pertempuran Zong Tian telah menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, hanya mengirimkan satu anggota. Di bawah sistem eliminasi terus-menerus dari delapan pertarungan teratas, mereka dengan mudah menyapu kelima lawan mereka untuk maju ke babak berikutnya. Tim pertempuran Baopo, yang mendapat dukungan dari salah satu dari lima tanah suci besar, lembah nomor satu di timur dan lembah cinta, hanya mengirimkan dua anggota untuk mengalahkan lima lawan. Karena kemenangan yang luar biasa, proses kompetisi memang kurang seru. Dalam waktu kurang dari setengah hari, delapan putaran teratas telah berakhir. Empat tim teratas adalah tim pertempuran Zong Tian, tim pertempuran Wanshu, tim pertempuran Baopo, dan tim pertempuran Veli. Meskipun mereka menang tanpa perlawanan, anggota tim pertempuran Veli masih dipenuhi dengan kegembiraan. Empat teratas, setelah berhasil masuk empat besar, mereka sudah menjadi pahlawan kekaisaran Veli. Bahkan penyihir kecil tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bagaimanapun, Sekte Iblis Surgawi belum melangkah ke Pulau Manik Surgawi selama beberapa dekade, dan misinya akhirnya tercapai. Sangguan Longin keluar dari panggung VIP. Dia telah berjalan langsung dari tempat yang menguntungkan, seluruh tubuhnya melayang di udara, seolah-olah dia sedang berjalan menuruni tangga dari surga. Tim pertempuran Zongtian, Wanshu, Baopo dan Veli telah berhasil maju ke empat besar. Besok pagi, harap lapor ke Istana Penyimpanan Keterampilan untuk menerima token Manik Surgawi Anda, dan masuk ke Pulau Manik Surgawi untuk mempersiapkan final. Aturan final akan diumumkan di Heavenly Bad Island. Kami telah maju, kami telah maju ke empat besar. Ahahaha, anggota tim pertempuran Veli yang bersemangat melompat ke girangan. Sorakan terdengar dari setiap orang, bahkan penyihir kecil. Sepanjang jalan, bahkan Xiaoyan dan Mabuk Bao yang tidak berpartisipasi dalam perkelahian yang sebenarnya telah terluka parah oleh penyihir kecil. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di tim pertempuran Veli yang lolos tanpa cedera. Little Four dan Zhou Weiking hampir mati di tangan lawan mereka. Untuk dapat mencapai tahap ini adalah tugas yang sangat sulit dan berat. Namun, ketika mereka mendengar pengumuman sangguan Longyin, seolah-olah semua rasa sakit dan penderitaan telah hilang. Di dalam hati mereka, hanya ada rasa bangga dan gembira yang kuat. Empat teratas, empat teratas milik mereka, dan juga empat teratas kekaisaran Veli. Tiga tim unggulan lainnya memandangi anggota tim pertempuran Veli dalam diam, tapi tidak ada yang mengejek mereka karena kegembiraan mereka yang berlebihan. Memang, tim pertempuran Veli mampu mengalahkan tim pertempuran Dandun dan maju keempat besar, dan mereka punya alasan untuk bangga. Lintiano mengangkat tangannya, dan anggota tim lainnya meletakkan tangan mereka di punggung tangannya. Melihat mata merah pemimpin mereka, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Lintiano berteriak keras, malam ini, kita akan minum sampai kita mabuk. Empat teratas, bahkan jika itu hanya empat besar, mereka telah membuat sejarah dalam sejarah kekaisaran Veli, dan ini akan dicatat dalam buku sejarah kekaisaran Veli. Malam itu, orang-orang yang terlalu energi ini meminum lebih dari setengah anggur di ruang makan hotel, dan mereka semua mabuk. Awalnya, ketika Zhou Wei Qing, Ye Pao Pao dan Sangguan Bing Er bergabung dengan tim pertempuran Veli sebagai pemain pengganti, mereka dikucilkan. Namun, setelah bertaruh, dan kekuatan yang mereka tunjukkan, mereka telah diterima oleh anggota tim pertempuran Veli. Setelah dimulainya turnamen Manik Surgawi, kekompakan tim pertempuran Veli telah tumbuh semakin kuat dengan setiap pertempuran, dan sekarang, mereka adalah satu kesatuan. Fajar! Zhou Wei Qing perlahan terbangun dari tidurnya. Tubuhnya berbeda dari orang biasa, dan setelah beberapa transformasi, itu jauh lebih kuat daripada Master Bat Surgawi lainnya dari tingkat kultivasi yang sama. Dia memiliki tingkat pemulihan yang kuat untuk semua jenis cedera, belum lagi pengaruh alkohol. Meski dia terlalu banyak minum tadi malam, begitu matahari terbit, dia bangun. Eh, mengapa lenganku terasa sangat mati rasa? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.